Mo Woo Ji Ketika orang itu melihat Mo Woo Ji, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan dia langsung berhenti. Mo Woo Ji memperhatikan bahwa orang yang bergegas itu adalah seorang kultifator laki-laki. Wajahnya dipenuhi jejak perubahan ruang, dan dia membawa pedang panjang di punggungnya. Setidaknya dia adalah seorang kultifator tahap dewa sejati tingkat akhir. Karena dia bisa mengenali Mo Woo Ji, itu berarti dia adalah seorang kultifator dari Zen Sing. Yang paling mengejutkan Mo Woo Ji adalah bahwa kultifator ini memiliki simpul merah di pergelangan tangannya. Secara logika, ini seharusnya merupakan sesuatu yang unik bagi solitari Red Knot. Mengapa kultifator pria ini juga memilikinya di pergelangan tangannya? Sebelum Mo Woo Ji sempat bertanya, sosok cepat lain bergegas mendekat. Ini adalah seorang kultifator yang menunggangi binatang buas. Mo Woo Ji pernah mengalami pertempuran yang kacau di luar angkasa sebelumnya. Sebelum orang ini tiba di depannya, Mo Woo Ji sudah tahu bahwa ini adalah seorang kultifator kavaleri suku bintang Gunuo. Mo Woo Ji juga mengerti bahwa kultifator kavaleri suku bintang Gunuo ini pasti mengejar kultifator laki-laki itu. Ketika kultifator kavaleri itu melihat Mo Woo Ji, dia tidak mundur, tetapi malah menambah kecepatannya. Cahaya tajam di tangannya seakan menembus ruang antara Mo Woo Ji dan dirinya. Dalam sekejap, dia sudah tiba di depan Mo Woo Ji. Tongkat Tianji milik Mo Woo Ji tersapu. Bayangan tongkat itu bagaikan air terjun. Tanpa ada belokan ataupun belokan, tongkat itu jatuh dengan deras. Ledakan. Energi unsurnya langsung meledak. Cahaya duri yang tajam itu juga hancur. Kultifator kavaleri ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia langsung terbunuh oleh tongkat Tianji. Mo Woo Ji melambaikan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan disimpan olehnya. Dari sudut pandangnya, kultifator kavaleri ini paling-paling berada di lingkaran besar tahap dewa sejati. Dia seharusnya tidak memiliki banyak hal baik padanya. Namun, yang paling kurang sekarang adalah sumber daya kultifasinya. Meskipun daging nyamuknya tidak banyak, itu tetaplah daging. Kau, kultifator pertama menatap Mo Woo Ji dengan kaget. Seorang ahli tahap dewa sejati lingkaran besar bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Mo Woo Ji. Untungnya, kultifator pria ini bereaksi sangat cepat. Ia membungkuk ke arah Mo Woo Ji dan berkata, Saya tidak menyangka senior itu akan maju ke tahap abadi duniawi secepat ini. Junior silu berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidup saya. Mo Woo Ji kemudian tahu bahwa pihak lain telah memperlakukannya sebagai ahli tahap abadi duniawi. Bagaimanapun, serangannya tadi terlalu kuat. Ahli tahap dewa sejati akhir yang dengan mudahnya dia bunuh itu mungkin berada di lingkaran besar tahap dewa sejati. Dao Frenzi terlalu sopan. Aku baru saja kembali. Bolehkah aku bertanya apakah dermaga universal telah ditempati oleh para kultifator asing? Mo Woo Ji mengepalkan tangannya dan bertanya. Silu menjelaskan, setelah jatuhnya penguasa bintang, dermaga universal diduduki oleh para pembudidaya asing beberapa tahun yang lalu. Meskipun aku belum pernah ke Zensing sebelumnya, aku menduga bahwa gerbang Zensing, kota angin yang menusuk, seharusnya berada dalam bahaya besar. Penguasa bintang gunung Raja Bintang telah tumbang. Mo Woo Ji bertanya dengan kaget. Silu mengangguk, tahun itu ketika istana abadi setengah bulan disempurnakan oleh Lei Hong Ji, penguasa bintang terprovokasi oleh pengkhianatan Lei Hong Ji, dan disergap oleh ahli abadi duniawi tahap awal dari suku bintang Gunuo. Mendengar bahwa penjara bulan setengah sebenarnya disempurnakan oleh pengkhianat Lei Hong Ji, Mo Woo Ji langsung merasa tidak senang. Orang ini punya permusuhan besar dengannya. Begitu orang ini menguasai penjara Half Moon, bukankah kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat? Sebelum penguasa bintang jatuh, dia menunjuk senior sebagai penguasa bintang gunung Raja Bintang berikutnya. Sebelum Silu sempat menyelesaikan perkataannya, Mo Woo Ji menyela, tunggu, maksudmu Star Lord menunjukku sebagai Star King Mountain Star Lord berikutnya. Tak seorang pun dapat menyalahkan Mo Woo Ji karena terkejut dengan kata-kata ini, karena dia bahkan tidak berinteraksi apapun dengan Chitong. Setelah kemunculan istana abadi Half Moon, mereka memang memiliki beberapa interaksi, dan itu adalah interaksi yang tidak menyenangkan. Chitong terlalu penakut, dia bahkan tidak berani menanggapi ancaman siluman macan tutul, yang membuat Mo Woo Ji sangat kecewa. Terlebih lagi, Mo Woo Ji menduga bahwa anak buah Chitong merupakan salah satu dari enam dewa duniawi yang menemukan lautan es ekstrim. Sejujurnya, Mo Woo Ji tidak memiliki sedikitpun rasa hormat terhadap penguasa bintang seperti itu. Benar sekali, masalah ini sudah didengar oleh banyak orang, jadi tidak mungkin itu palsu. Setelah itu, ku dengar bahwa tiga klan besar dan berbagai ketua ola bertempur memperebutkan posisi penguasa bintang, yang mengakibatkan jatuhnya ola universal, Silu lanjut menjelaskan. Mo Woo Ji menganggupkan kepalanya. Dia tidak tertarik pada apa yang disebut penguasa bintang ini. Motif utamanya datang ke Zensing, selain untuk melihat keadaan Yan, R, adalah untuk mengambil token universal dari Dewan Universal. Saat memikirkan hal ini, Mo Woo Ji tiba-tiba teringat bahwa Yan, R masih berada di benua Zenmo, jika penjajah asing menyerbu benua Zenmo, apa yang akan terjadi pada Yan, R. Dao Frenzy, cepat beritahu aku, apakah pasukan kavaleri dan monster angkasa suku bintang Gunuo telah menyerbu benua Zenmo? Mo Woo Ji bertanya dengan cemas. Silu menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut berita yang kudapatkan setengah tahun lalu, mereka seharusnya tidak berhasil menembus kota angin yang menusuk, tapi aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Setelah berkata demikian, Silu seakan teringat sesuatu, lalu meninggikan suaranya, Senior Mo, ku dengar Raja Serigala Luar Angkasa tengah mencarimu kemana-mana, cepatlah pergi. Saat Anda muncul di Aula Universal, Raja Serigala Luar Angkasa itu akan segera mendapatkan berita dan datang ke sini. Mo Woo Ji mendengus dan berkata, jika dia datang, biarlah. Bahkan jika dia tidak datang mencariku, suatu hari nanti, aku akan menemukan sarang serigalanya. Sekelompok binatang buas, mereka benar-benar berani menduduki tanah milik seorang pembudidaya manusia. Kata-kata Senior Mo menyentuh hatiku. Baik itu penjajah asing dari suku bintang Gunuo atau binatang buas angkasa, karena mereka berani menyerang Zen Singku, mereka harus dimusnahkan, Silu segera bertepuk tangan seolah-olah dia telah bertemu dengan orang kepercayaannya. Dao Friend Si, kita panggil saja Dao Friend. Terlalu janggal kalau memanggilku Senior. Oh ya, kenapa ada benjolan merah di tanganmu? Mo Woo Ji menunjuk pergelangan tangan Silu dan berkata, Silu jelas bukan orang yang keras kepala, jadi ketika mendengar kata-kata Mo Woo Ji, dia tidak memaksa lagi. Dia menunjuk simpul merah dan menjelaskan, Saudara Mo, bukan aku yang mengikat simpul merah ini. Itu karena ada seorang kultifator di benua Zen Mo yang disebut simpul merah soliter, dan dia telah membunuh penjajah asing di pinggiran tempat ini. Selama dia bertemu penjajah asing atau kultifator Zen Sing, dia tidak akan ragu untuk membantu. Seiring berjalannya waktu, banyak kultifator Zen Sing yang tidak dapat kembali ke Zen Sing, dan mengembara di angkasa, akan mengikatkan simpul merah di tangan mereka. Kami menyebutnya simpul merah perjalanan. Mo Woo Ji tidak menyangka kalau Solitary Red Note benar-benar akan melakukan sesuatu yang sebesar itu, sepertinya dia juga mendapatkan beberapa barang bagus di penjara Half Moon. Saudara Mo, Klan Xia dan klan Mo sedang memburu para kultifator benua Zen Mo dari benua hilang, jadi meskipun dermaga universal tidak ditempati oleh penjajah asing, saya sarankan agar saudara Mo jangan kembali dulu, kata Silu. Apa? Mo Woo Ji merasakan kemarahan yang tak terlukiskan keluar dari lubuk hatinya. Sekalipun dia sedang melampiaskan amarahnya, bukankah pelampiasan ini terlalu konyol? Dia pada dasarnya tidak mengenal satupun jenius dari benua hilang yang datang ke benua Zen Mo, dan dia malah melampiaskan amarahnya pada mereka. Dilihat dari penampilannya, dia masih belum terbiasa dengan sifat tak tahu malu dan tak tahu malu di dunia kultifasi. Dia bertanya-tanya apakah Ren Tian Singh baik-baik saja. Saat merasakan hasrat membunuh, Mo Woo Ji membuncah, Silu tanpa sadar mundur beberapa langkah, sebelum bertanya hati-hati, Saudara Mo, mengapa kau tidak pergi bersembunyi bersamaku? Saya tahu tempat yang relatif aman, tidak hanya kita bisa berkultifasi, juga tidak mudah ditemukan. Mo Woo Ji melambaikan tangannya, sembunyi. Karena saya sudah kembali, saya tidak ingin diburu. Di masa depan, bahkan jika aku ingin pergi, aku akan pergi secara terbuka. Tidak ada seorang pun di sini yang memiliki hak untuk membuatku bersembunyi. Karena Raja Serigala luar angkasa ada di sini, dia punya hak untuk membuatnya bersembunyi. Namun sejak dia berada di sini, dia bertekad untuk mengambil kembali Universal Hall. Tidak peduli seberapa kuat Raja Serigala luar angkasa, selama dia menjaga Aula Universal, Raja Serigala tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Ah, Silu menatap Mo Woo Ji dengan kaget. Karena dia sudah di sini, dia tidak berniat pergi. Tidak perlu membicarakan Raja Serigala luar angkasa, bahkan pasukan berkekuatan jutaan orang yang menjaga dermaga Universal bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mo Woo Ji tidak menjelaskan, tetapi langsung mengeluarkan meriam besar. Kali ini, ia memilih meriam S-Extreme. Menggunakan meriam laser dan meriam api surgawi sangat mudah dipecahkan. Satu-satunya kelemahannya adalah setelah meriam ini ditembakkan, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Baik itu cincin penyimpanan maupun poin kontribusi ruang, dia tidak memiliki satupun. Yang diinginkannya sekarang adalah poin kontribusi ruang. Tentu saja, barang-barang dari para pembudidaya asing juga merupakan bentuk kekayaan. Saudara Mo, apakah kamu berniat menggunakan meriam spiritual ini untuk menghadapi para kultifator asing? Melihat Mo Woo Ji mengeluarkan meriam besar, Silu bertanya. Dia sudah bersiap untuk melarikan diri. Meriam spiritual biasanya dipasang di kapal perang dan kota, tetapi kekuatan meriam ini terbatas. Terlebih lagi, mereka tidak terlalu mobile, dan meriam yang digunakan semuanya ditumpuk dengan batu roh. Dengan kata lain, petani miskin akan kehabisan batu roh setelah menembakkan beberapa meriam. Ya, setelah aku menduduki dermaga universal, kamu dapat menghubungi beberapa kultifator di Zensing dan meminta mereka untuk kembali dan membantuku mempertahankan dermaga universal, kata Mo Woo Ji dengan santai. Mo Woo Ji jauh lebih kuat dari Silu. Sekarang setelah Mo Woo Ji mengatakan ini, Silu tidak bisa berkata tidak, jadi dia hanya bisa setuju. Baiklah. Dia sudah siap. Saat para kultifator asing menyerbu, dia akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Kekuatan Mo Woo Ji jauh melampaui kekuatannya, jadi wajar saja jika Mo Woo Ji akan berlari lebih cepat darinya. Sebuah meriam es ekstrim ditembakkan ke laras meriam oleh Mo Woo Ji. Kehendak spiritual Mo Woo Ji telah memindai binatang buas angkasa dan perkemahan suku bintang Gunuo di kejauhan. Jarak antara kedua kubu tidak terlalu jauh, jadi Mo Woo Ji tahu betapa kuatnya meriam ini. Untuk mencegah para pembudidaya asing ini melarikan diri, ia secara khusus memilih meriam besar. Meriam es ekstrim diaktifkan, dan cahaya putih menyelaukan melesat keluar. Silu bahkan tidak mendengar ledakan keras, tetapi dia bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin. Setelah itu, matanya tidak dapat melihat apapun, atau lebih tepatnya, ia hanya dapat melihat hamparan putih yang luas. Bahkan keinginan spiritualnya tidak dapat memasuki hamparan putih yang luas itu. Ledakan, butuh waktu lama bagi langit berbintang untuk bergetar hebat. Setelah belasan tarikan nafas, getaran itu akhirnya menghilang. Dia secara mengejutkan mendapati seluruh ruang di hadapannya tampak membeku. Meriam macam apa ini, hingga begitu mengerikan. Tangan dan kaki Silu sedikit dingin. Jika dia diselimuti oleh meriam ini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bukan hanya Silu, bahkan Mo Woo Ji pun sangat terkejut. Dia selalu berpikir bahwa meriam laser adalah yang terkuat di antara semua meriamnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa meriam es ekstrim berkali-kali lebih kuat dari meriam laser. Di bawah kemauan spiritualnya, yang dapat ia lihat hanyalah pecahan-pecahan es. 362. Chanse, komandan kavaleri suku bintang Gunuo. Sepasang telinganya yang runcing membuatnya tampak seperti peri, tetapi bakatnya dapat menduduki peringkat teratas bahkan di suku bintang Gunuo. Saat penjara setengah bulan muncul, Chanse masih berada di lingkaran besar panggung dewa sejati. Setelah beberapa tahun, dia sudah menjadi ahli tahap abadi duniawi level 1. Dibandingkan dengan suku bintang Gunuo, kehidupannya di dermaga universal Zen-Sing jauh lebih nyaman. Di suku bintang Gunuo, karena telinganya terlihat sangat lucu, statusnya tidak tinggi. Kemudian, ia mengikuti pasukan untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan Istana Abadi Half Moon. Meskipun ia tidak berhasil mendapatkan apapun dari Istana Abadi Half Moon, ia memberikan kontribusi besar dalam pertempuran itu. Akhirnya, ia menjadi komandan pasukan kavaleri suku bintang Gunuo. Setelah beberapa tahun berkultivasi, ia langsung maju ke tahap abadi duniawi level 1. Dengan wewenang di tangannya dan sejumlah besar sumber daya di dermaga universal, dia dipenuhi dengan ambisi. Dia bahkan diam-diam memutuskan untuk maju ke tahap abadi bumi di sini. Setelah dia menjadi dewa bumi, siapakah yang berani memandangnya dengan hina di suku bintang Gunuo? Saat ini, Chanse baru saja melangkah keluar dari gerbang spasial di lantai 3 dermaga universal. Saat ia mendarat di luar angkasa, ia merasakan ruang bergetar. Setelah itu, cahaya putih menyebar di langit. Selain bongkahan es, dia tidak dapat melihat apapun lagi. Es itu langsung menyerbu saluran rohnya. Chanse sudah lama berada di medan perang, jadi dia langsung tahu bahwa keadaan tidak baik. Dia ingin mundur secepat yang dia bisa, tetapi es itu telah membekukannya sepenuhnya. Dia hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat hawa dingin merembes kepakaiannya, saat roh primordialnya perlahan membeku dan menghilang, dan saat saluran rohnya perlahan membeku dan retak. Pada saat itu, ketakutan dan kepanikan memenuhi seluruh tubuh dan jiwa Chanse. Bahkan saat menghadapi ahli tahap abadi bumi, dia tidak merasakan ketakutan seperti itu. Dia mengangkat kepalanya, dan segera melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Pasukan kavaleri Gunuo dan pasukan monster angkasa jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. Terlebih lagi, mereka adalah yang terbaik di antara yang lain. Mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makhluk luar angkasa tingkat rendah itu. Pada saat ini, pasukan yang berjumlah sejuta orang itu juga ditelan oleh cahaya putih. Dibandingkan dengan es yang dirasakannya, pasukan yang berjumlah sejuta orang itu adalah yang pertama menanggung beban. Dia dapat melihat dengan jelas para kultifator berubah menjadi patung es satu demi satu. Kemudian, patung-patung es itu pecah dan berubah menjadi pecahan-pecahan sebelum menghilang ke langit berbintang. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak mati. Itu karena dia tidak menghadapi cahaya putih dingin yang menakutkan itu pada saat pertama. Ditambah lagi, dia berada lebih jauh dari pusat cahaya putih dingin itu dan kekuatannya telah mencapai tahap manusia abadi. Itulah sebabnya dia memiliki kesempatan untuk mati perlahan. Kesadaran canse berangsur-angsur kabur dan hatinya menjadi dingin. Dulu ketika mereka berencana menggunakan istana abadi bulan sabit untuk menyerang Zensing, peramal Gunuo berkata bahwa Zensing tidak dapat disentuh, setidaknya tidak dengan kekuatan Gunuo. Hari ini, ramalan itu menjadi kenyataan. Di bawah cahaya putih yang mematikan ini, semua tunggangan binatang buas milik suku bintang Gunuo mungkin akan tamat. Bahkan para penunggang suku bintang Gunuo yang memasuki dermaga universal tidak akan jauh lebih baik. Benar, Jenderal nomor satu Gunuo, Sid, juga seharusnya berada di pasukan Ksatria, kan? Dia bertanya-tanya apakah ada sepotong komandan Sid di antara pecahan es yang tak berujung itu. Kakak Mo, ini, Si Lu menatap kosong ke arah hamparan es di balik cahaya putih, dan bertanya dengan tatapan kosong. Mo Uji tetap menggunakan meriam es ekstrimnya, tetapi hatinya tidak terlalu senang. Ia semakin yakin bahwa meriam yang diperolehnya itu bukan dimaksudkan untuk menghadapi dunia ini, melainkan ditinggalkan dari alam yang lebih tinggi. Meriam-meriam ini pasti sangat berharga, dan setiap meriam yang digunakannya di sini berarti berkurang satu. Di masa depan, jika dia pergi ke dunia lain, dan membutuhkan meriam seperti itu, apa yang harus dia lakukan? Hal krusialnya adalah dia berjanji kepada nelayan berkumis putih itu untuk pergi ke Menara Dewa Sialan itu untuk menemukan susunan penyegel abadi. Seberapa kuatkah nelayan berkumis putih itu? Bahkan dia tidak bisa melakukannya, yang berarti seluruh masalah ini adalah jebakan. Bahkan Mo Uji pun jelas bahwa sebagai seorang kultifator, dia tidak bisa bergantung pada barang-barang eksternal. Namun dengan sedikit kekuatannya, jika dia tidak mengandalkan hal-hal eksternal, dia benar-benar akan mencari kematian. Ayo kita pergi dan melihat, Mo Uji menenangkan emosinya dan berkata. Meskipun kekuatan meriam S ekstrim telah lama berlalu, perkemahan pasukan alien di luar dermaga universal masih berupa bongkahan S. Mo Uji kuat, dan dia berasal dari laut beku ekstrim, jadi hawa dingin seperti ini tidak terlalu berarti baginya. Di sisi lain, Silu tidak punya pilihan selain mengalirkan energinya untuk bertahan. Hatinya semakin terguncang, kekuatan meriam itu sudah lama berlalu, tetapi dia masih hampir tidak mampu bertahan. Susunan pertahanan di sini sudah hilang sepenuhnya, Silu menatap ke arah lahan tandus itu dan berkata sambil mendesah. Sebelumnya, disinilah pasukan kultifator benua Zen Mo ditempatkan, dan ada banyak sekali susunan pertahanan di sini. Selain susunan pertahanan, ada juga hal-hal lain seperti susunan pengumpul roh, susunan simulasi bintang, Del. Namun kini, yang tersisa hanya sepetak tanah tandus, tak ada lagi halangan apapun. Hanya di sudut tanah tandus ini, ada beberapa puing. Mouji menggelengkan kepalanya, dan memegang token universal di pinggangnya. Poin kontribusi luar angkasa, 1.721.673, peringkat 98. Mouji akhirnya mendapat sedikit hiburan, meriam es ekstrim memang mampu merau poin. Akan tetapi, ini jelas hanya sebagian kecil poinnya. Ada sejuta prajurit yang ditempatkan di sini, dan bahkan yang paling lemah sekalipun harusnya berada di tahap yuan dan atau binatang iblis kelas 4. Jika ditotal semuanya, itu pasti bukan hanya 1 atau 2 juta poin kontribusi luar angkasa. Dan dia hanya berhasil memperoleh sedikit lebih dari 1 juta poin kontribusi luar angkasa. Ini berarti kekuatan meriam tingkat ekstrim terlalu besar, yang menyebabkan beberapa poin hilang. Sedangkan untuk benda-benda seperti cincin penyimpanan, Mouji hanya bisa memperoleh beberapa di bagian pinggiran. Di tengah meriam es yang ekstrim, tidak ada satupun yang tersisa. Harapannya untuk menjadi kaya pupus. Kakak Mo, masih ada yang lengkap, si lu adalah orang pertama yang menemukan Cansei, yang berdiri agak jauh. Mouji melangkah maju, dan langsung mengulurkan tangannya ke arah tubuh Cansei. Embun beku di sekitar tubuh Cansei mencair dengan cepat, dan setelah itu, darah hitam mengalir keluar dari sudut mulut Cansei. Kekuatan hidup orang ini sangat kuat, dan dia tidak mati. Mouji segera melemparkan pil ke mulut Cansei. Sebenarnya, jika Mouji benar-benar ingin menyelamatkan kultifator suku bintang gunuo bertelinga runcing ini, dia bisa saja mengeluarkan kelopak bunga pemanjang jiwa tak terukur. Namun, Mouji tidak ingin menyianyikan benda spiritual bermutu tinggi seperti itu di sini. Harus dikatakan bahwa Cansei ini benar-benar berumur panjang. Setelah beberapa saat, orang ini benar-benar terbangun. Setelah mengetahui bahwa dirinya tidak mati, hal pertama yang dilakukan Cansei adalah mengedarkan teknik kultifasinya untuk menyembuhkan dirinya. Tak lama kemudian, Cansei menstabilkan luka-lukanya, dan dia menatap kosong ke arah Mouji dan Silu. Mouji berkata terus terang, jutaan prajurit di luar telah kulenyapkan. Sekarang, kau punya dua pilihan. Pertama, aku akan memberimu bola api, dan kau akan mati dengan cepat. Kedua, jadilah pelayanku dan tawarkan roh primordialmu dengan sukarela untuk kucetak. Aku, Cansei, bersedia menjadi pelayan Tuan Mo, dan aku tidak akan pernah menyesalinya selamanya. Cansei tampaknya tidak ragu-ragu, karena ia langsung membuka hatinya, dan menawarkan roh primordialnya. Mouji bahkan sedikit tercengang. Saat dia keluar dari penjara Half Moon, dia secara pribadi menyaksikan sifat gagah berani dan tak kenal takut dari pasukan suku bintang Gunuo. Orang ini bukan hanya mengenalinya, dia bahkan menawarkan roh primordialnya agar Mouji mencetaknya tanpa keraguan sedikitpun, dan dia bahkan mengucapkan sumpah yang begitu halus. Apakah orang ini benar-benar bagian dari pasukan suku bintang Gunuo? Mouji tidak tahu bahwa Cansei bukan hanya anggota pasukan suku bintang Gunuo, tetapi dia juga seorang komandan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Cansei. Cansei mengenali Mouji. Saat itu, tingkat kultifasi Mouji tidak tinggi, tetapi dia mampu membunuh serigala raksasa bermata putih, dan bahkan ahli dewa duniawi yang berkomplot melawannya. Akhirnya, dialah orang pertama yang menemukan istana abadi Half Moon, dan bahkan berhasil lolos dari kepungan banyak dewa duniawi. Dan hari ini, dia secara pribadi menyaksikan kengerian meriam es yang ekstrim itu. Jika meriam seperti itu dengan santai menembakkan beberapa tembakan ke Gunuo, maka menduduki seluruh suku bintang Gunuo akan semudah melambaikan tangannya. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa dia akan kehilangan nyawanya, bahkan jika dia masih punya kesempatan, dia tidak akan menolak untuk mengikuti ahli seperti itu. Terhadap Gunuo, Cansei tidak memiliki banyak rasa memiliki. Ini karena dia terlahir sedikit berbeda dari para kultifator suku bintang Gunuo. Telinganya sangat tajam, dan menghadap ke atas. Jika bukan karena bakatnya yang kuat, keberaniannya di istana abadi Half Moon, dan kecepatan kultifasinya yang luar biasa, dia, Cansei, tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi komandan pasukan asing yang menjaga dermaga universal. Karena Cansei bersedia memberikan jiwanya untuk dicap, Mouji tidak mau repot-repot menanyakan alasannya. Dia langsung memberi kep pada jiwa Cansei, lalu berkata, di masa depan, kau akan mengikutiku, dan mendengarkan perintahku. Baik, tuanku kata Cansei penuh hormat, nadanya sangat rendah hati. Mouji sekali lagi memikirkan Yan'er. Saat itu, Yan'er juga mengikutinya seperti ini. Satu-satunya perbedaan adalah Yan'er melakukannya dengan sukarela, sementara Cansei ini dicap olehnya. Asal dia mau, dia bisa membuat orang ini menghilang dari dunia ini kapan saja. Di masa mendatang, aku akan memanggilmu Tuan Muda. Mouji berkata dengan acuh tak acuh. Yan'er selalu memanggilnya Tuan Muda. Jika Yan'er masih di sisinya, Cansei ini akan mudah diperintah. Di masa depan, dia tidak akan membutuhkan Yan'er untuk melakukan semuanya sendiri. Ai, tingkat kultifasi Yan'er saat ini bahkan mungkin lebih tinggi darinya. Mouji menggelengkan kepalanya, dan menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Baik, Tuan Muda. Cansei buru-buru mengganti alamatnya. Mouji mengeluarkan beberapa ampas bunga pemanjang jiwa tak terukur, lalu menyerahkannya pada Cansei, makanlah ini, jiwamu yang terluka akan pulih secara otomatis. Bunga pemanjang jiwa yang tak terukur, Cansei menerima ampasnya, dan langsung tergerak. Dia bukan orang yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Ampas bunga pemanjang jiwa yang tak terukur juga mengandung efek kuat untuk memulihkan jiwa. Tuan-nya ini memang bukan orang biasa, dia bisa begitu saja mengeluarkan harta karun kelas puncak seperti itu. Pada saat ini, hati Cansei terbakar oleh gairah. Jika suatu hari, Tuan-nya dapat menembus kehampaan, bukankah dia, Cansei, akan dapat mengambil manfaat darinya? Mouji melambaikan tangannya, menyela fantasi Cansei, aku akan pergi ke dermaga universal sekarang, dan kemudian menduduki dermaga universal. Ceritakan padaku tentang kekuatan ksatria gunuo dan binatang buas luar angkasa di sana. Dan, beritahu aku, apakah Zen-sing sudah ditempati? Baik, Tuan Muda, Cansei buru-buru membungkuh. 363. Dialun-nalun di luar universal hall, tampaknya tidak ada seorang pun yang tersisa. Sejak singa luar angkasa kelas tujuh puncak dibunuh oleh Dewan Universal, Dewan Universal telah menjadi area terlarang bagi para pembudidaya asing ini. Karena tidak ada seorang pun yang tersisa di universal plaza, tentu saja tidak seorang pun melihat bahwa ada nama tambahan di papan universal utama, Mouji. Mouji tidak hanya muncul di papan utama, ia bahkan berada di seratus teratas papan utama. Kita harus tahu bahwa universal board telah ada selama bertahun-tahun, terutama nama-nama yang ada di papan utama. Setiap orang dari mereka adalah pakar yang telah ada selama bertahun-tahun. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan peringkat demi peringkat, tetapi sekarang, seseorang yang tidak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam seratus besar. Jika para kultifator benua Zenmo mengetahui hal ini, mereka pasti akan membalikkan langit. Setengah jam kemudian, Silu mengirimkan puluhan pedang pembawa pesan terbang. Baru saat itulah dia mengikuti Mouji dan Chanse memasuki gerbang susunan ruang angkasa. Dua orang kultifator gunuo tahap dewa sejati yang menjaga gerbang susunan ruang angkasa melihat Chanse dan langsung membungku hormat. Namun, kedua orang itu tampak meremehkan. Seolah-olah mereka tidak ingin makhluk angkasa itu menempati aola universal bersama mereka. Mereka hanya sekelompok binatang buas. Kalau bukan karena kemurahan hati Lord Sith, bagaimana binatang-binatang ini bisa memiliki hak untuk memasuki Universal Hall? Dari sudut pandang manapun, Chanse tampak seperti keturunan binatang buas. Bagaimana dia bisa memiliki hak untuk menjadi komandan suku bintang gunuo? Adapun fakta bahwa aola universal hanya ditempati oleh Raja Serigala luar angkasa, hal itu telah dikesampingkan. Sebelum Mouji sempat menoleh untuk melihatnya, Chanse membalikkan tangannya dan dua cahaya putih melintas. Dua kultifator tahap dewa sejati yang menundukkan kepala sudah terbunuh olehnya. Mouji menganggupkan kepalanya. Dari kelihatannya, para pelayan masih cukup berguna. Setidaknya mereka tahu bagaimana harus bersikap. Dari kejauhan, puluhan kultifator kavaleri gunuo dan lebih dari seratus makhluk angkasa tercengang oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Semua orang mengenali Chanse, dia adalah komandan suku bintang gunuo di dermaga universal. Mengapa komandan ini tiba-tiba menyerang rakyatnya sendiri? Dan dia bahkan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sebelum para kultifator asing ini bisa bereaksi, Mouji membuka tangannya dan menembakkan petir. Dalam waktu kurang dari satu menit, hampir 200 petani dibantai olehnya. Emosi Silu melonjak saat dia menyaksikannya. Jika dia juga memiliki teknik petir seperti itu, di Star Wars, hanya dengan lambayan tangannya, sekelilingnya akan menjadi hampa. Seberapa hebat itu? Sahabat Dao Silu, tetaplah di sini bersama Chanse untuk menjaga dermaga universal. Pertama, untuk mengumpulkan para kultifator dari zensing kita dari luar angkasa. Kedua, untuk mencegah masuknya kultifator asing. Jika terjadi sesuatu, segera kirimi aku pesan, perintah Mouji. Saudaramu, jangan khawatir. Tidak akan ada yang salah jika aku tetap di sini, kata Silu dengan percaya diri. Dia sangat akrab dengan dermaga universal. Tempat ini setara dengan satu orang yang menjaga jalan dari 10 ribu musuh. Selain itu, penjajah asing di luar sudah dibasmi oleh Mouji. Terlebih lagi, Mouji bahkan mengirim Chanse untuk membantunya. Orang ini setidaknya berada di tahap abadi duniawi. Adapun apa yang akan dilakukan Mouji, dia bahkan tidak perlu bertanya. Mouji pasti akan berurusan dengan para kultifator asing di sini. Saat memikirkan hal ini, Silu buru-buru berkata, Saudaramu, ada beberapa ahli di sini. Salah satunya bernama Baolai. Saudaramu pasti mengenali orang ini. Salah satunya bernama Sid, dan yang lainnya bernama Hoafer. Mereka adalah binatang iblis kelas delapan akhir atau ahli manusia abadi akhir. Terutama Sid, aku khawatir dia sudah berada di lingkaran besar tahap keabadian duniawi. Chanse buru-buru berkata, Sid sudah tumbang. Sebelumnya, dia berada di barak kavaleri Gunuo. Jadi tidak perlu khawatir. Silu menghirup udara dingin. Meskipun Sid bukan orang terkuat di Gunuo, dia jelas merupakan pemimpin barak kavaleri Gunuo. Meriam itu begitu kuatnya sehingga bahkan Sid pun terbunuh. Baiklah, aku akan turun dan membersihkannya. Aku serahkan urusan di sini padamu dan Chanse. Setelah itu, sosok Mouji melesat. Dia sudah turun dari lantai 3 ke lantai 2. Saat itu, Raja Serigala luar angkasa terlalu kuat. Dermaga Universal tidak mengalami banyak kerusakan sebelum semua pembudidaya Zen Sing diusir. Sekarang di lantai 2 Dermaga Universal, selain barang-barang yang bisa ditukar, sebagian besar bangunan masih utuh. Ada sedikit lebih banyak penyerbu asing di lantai 2 daripada di lantai 3, hanya ada sekitar 200 hingga 300 dari mereka. Lagipula, sebagian besar dari mereka berada di bawah tahap Dewa Sejati. Kilatan petir Mouji telah menyapu mereka semua. Ola di lantai pertama Dermaga Universal adalah yang paling luas. Jumlah penyerbu asing yang berkumpul di sini juga paling banyak. Mouji dengan santai memindai dengan kehendak spiritualnya. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Pada saat ini, sebagian besar penjajah asing itu sedang bercocok tanam atau mengobrol. Ada urat nadi spiritual tingkat puncak di bawah Dermaga Universal. Selama urat nadi spiritual itu tidak diekstraksi, energi spiritual di sini akan selalu padat. Adapun Mouji yang berjalan turun dari lantai 2, tidak akan ada seorang pun yang menyadarinya. Mouji segera menemukan bahwa setidaknya ada dua binatang angkasa kelas 8 dan seorang kultifator tahap abadi duniawi dasar. Dimanapun itu, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Dua binatang kelas 8 dan kultifator tahap abadi duniawi duduk di tempat yang paling mencolok, mendiskusikan sesuatu. Mouji berjalan mendekat. Sebelum dia sempat mendekat, dua binatang kelas 8 dan kultifator tahap abadi duniawi itu menatap Mouji dengan waspada. Kau, kultifator tahap abadi duniawi itu juga ikut serta dalam perang angkasa. Dia samar-samar bisa mengenali Mouji. Mouji bahkan tidak menunggu pihak lain berbicara. Dia mengangkat tangannya dan jaring petir turun. Jaring petir langsung membungkus mereka bertiga. Saat Mouji bergerak, pihak lain bereaksi. Jaring petir Mouji sudah cukup untuk membunuh seorang kultifator tahap dewa sejati. Namun, kultifator tahap abadi duniawi itu hanya terluka. Selain itu, ia mampu melepaskan diri dari jaring petir. Tepat saat ia hendak menggunakan harta sihirnya untuk menyerang Mouji, sebuah pedang petir telah dilepaskan oleh Mouji. Hah! Kultifator tahap abadi duniawi ini baru saja keluar dari jaring petir. Sebelum dia sempat memasang pertahanan, dia terbunuh oleh pedang petir Mouji. Dalam waktu singkat ini, dua binatang kelas delapan lainnya telah mengeluarkan harta sihir mereka dan menyerang Mouji. Pada saat yang sama, lantai pertama dermaga universal juga kacau. Seseorang tiba-tiba menyerbu ke dermaga universal. Secara logika, ini tidak mungkin. Bagaimanapun, dermaga universal dijaga oleh sejuta pasukan yang kuat. Di antara mereka, bahkan ada ahli yang mendekati tahap abadi bumi. Adapun susunan transfer aula universal, sudah ditutup. Mouji mengeluarkan tongkat Tianji miliknya. Bayangan tongkat nirvana yang mengguncang bumi melilit salah satu binatang kelas delapan. Kemudian, dua pedang petir tebal terbang mendekat. Saat Mouji menyergap kultifator tahap abadi duniawi itu, kedua binatang angkasa kelas delapan ini sudah bersiap. Benar saja, Mouji menyergap mereka lagi. Benar saja, dua pedang petir. Ledakan. Tombak bajat taring serigala milik binatang kelas delapan itu berubah menjadi dinding besi hitam saat dengan cepat menangkis dua pedang petir milik Mouji. Pedang petir itu berhasil diblokir. Cahaya petir meledak di sekitarnya. Binatang angkasa kelas delapan lainnya memperlihatkan ekspresi menyeramkan. Mouji menyergap seorang kultifator tahap abadi duniawi dan bahkan menyerang rekannya. Ini adalah saat kematian Mouji. Makhluk angkasa ini menahan geramannya hingga ke tenggorokan. Ia membuka mulutnya dan hendak memuntahkan ribuan bilah cahaya. Tepat saat makhluk angkasa ini hendak membunuh Mouji, sebuah tiang baja muncul entah dari mana. Tanpa peringatan apapun, tiang itu mendarat di kepalanya. Jika itu adalah tiang baja biasa, bahkan jika digunakan untuk menyergap makhluk luar angkasa ini, paling-paling hanya akan terluka. Tongkat Tianji milik Mouji tentu saja bukan tongkat baja biasa. Semua energi unsur di Danau Ungu mengalir ke tongkat ini. Of! Kabut darah meledak. Binatang angkasa ini terbelah menjadi dua oleh tongkat Mouji. Ketika binatang kelas delapan yang tersisa melihat bahwa Mouji membunuh seorang dewa duniawi dan binatang kelas delapan dalam sekejap mata, hatinya langsung menjadi dingin. Meskipun baru saja menghindari dua pedang petir Mouji, ia tidak berani melawan Mouji lagi. Tepat saat ia berbalik untuk pergi, jaring petir lain turun. Setelah itu, tujuh hingga delapan pedang petir menembusnya. Rasa putus asa muncul di hati binatang kelas delapan ini. Bagaimana dia bisa lolos dengan cara seperti itu? Begitu Mouji membunuhnya, binatang buas itu sedikit tersadar. Memang, itu bukanlah jurus terkuat Mouji. Dalam waktu singkat, Mouji telah membunuh tiga ahli. Yang tersisa hanyalah binatang buas kelas tujuh atau kultifator tahap dewa sejati. Namun, kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis di bawah tahap dewa nihiliti atau kelas enam. Terhadap para kultifator tingkat rendah atau makhluk angkasa ini, Mouji tidak lagi memiliki keraguan. Dalam sekejap mata, seluruh aula lantai pertama dermaga universal dipenuhi dengan hujan petir. Dengan kekuatan Mouji saat ini, setiap petir yang turun memiliki kekuatan petir kesengsaraan surgawi. Kilatan petir kesengsaraan surgawi memiliki esensi dan spiritualitas petir yang dapat Anda gunakan untuk memperoleh wawasan. Namun, kilatan petir Mouji semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun banyak binatang buas luar angkasa dan kultifator suku bintang Mouji menyerang Mouji, bayangan tiang nirvana dan energi elemen pelindung milik Mouji terlalu kuat. Hampir semua serangan yang ditujukan padanya diblokir. Di bawah hujan petir tak terbatas milik Mouji, selain beberapa kultifator tahap dewa sejati, para monster dan kultifator level rendah lainnya bahkan tidak mampu melawan. Bahkan para kultifator yang berhasil menangkis petir Mouji akan terbunuh oleh pedang petir berikutnya. Ini bukan pertempuran, ini pembantaian sepihak. Kilatan petir dan pedang petir yang tak berujung bergemuruh selama dua jam penuh sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, aula lantai pertama dermaga universal dipenuhi oleh binatang buas dan pembudidaya asing yang dibunuh oleh Mouji. Mouji menghela nafas, keinginan spiritualnya telah terpancar keluar. Di aula universal ini, setidaknya ada satu juta binatang angkasa dan kultifator suku bintang Gunuo. Bahkan ada beberapa orang yang jauh lebih kuat darinya. Jika dia ingin menduduki universal hall, dia tidak bisa terus seperti ini. Dia hanya satu orang, saat dia membuat semua kultifator asing dan makhluk angkasa di aula universal terkejut, dia akan dikepung dan diserang tanpa henti. Itu sama saja dengan mencari kematian. Baru saja, kalau saja dia tidak membunuh dua binatang kelas delapan dan seorang dewa duniawi dalam serangan diam-diam, pertempuran mungkin masih akan berlanjut dan bahkan membuat orang-orang di luar khawatir. Meski begitu, ia masih menderita beberapa luka ringan. Kalau dia ingin menduduki aula universal, dia harus menggunakan cara lain, dia jelas tidak bisa keluar begitu saja. 364. Kakak Mo, kamu memang baik-baik saja. Suara terkejut solitari red knot terdengar. Setelah itu, Mouji melihat solitari red knot bergegas mendekat. Di balik solitari red knot, ada lebih dari sepuluh orang. Selain canse dan silu, Mouji tidak mengenali orang lain. Mouji terkekeh dan berkata, Red knot, selamat atas peningkatan level kultifasimu. Kamu telah membuat nama untuk dirimu sendiri. Aura solitari red knot sangat kuat. Di mata Mouji, dia setidaknya berada di tahap dewa sejati level 6. Perlu diketahui bahwa kecepatan kultifasi solitari red knot sangat lambat. Baru beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi dia sudah naik beberapa level. Jelas, alasan mengapa kecepatan kultifasi solitari red knot lambat bukan karena bakatnya terlalu buruk. Itu karena dia selalu menjalani kehidupan yang keras tanpa sumber daya untuk berkultifasi. Setelah memperoleh cincin penyimpanan dari penjara Half Moon, dia pasti memperoleh beberapa trak batu roh yang mengakibatkan peningkatan besar dalam tingkat kultifasinya. Si solitari red knot tidak melanjutkan bicaranya. Sebaliknya, dia dan yang lainnya menatap kosong ke arah mayat-mayat hangus di lantai dasar. Ola Universal Pier awalnya adalah sebuah plaza yang sangat besar. Saat ini, mayat-mayat hangus berceceran di mana-mana, hampir memenuhi sepertiga ruangan. Bahkan ada beberapa kilatan petir yang sesekali menyambar, yang membuat yang lain tahu metode apa yang digunakan Mo Uji untuk membunuh semua orang di sini. Simpul Merah Tunggal menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, Saudara Mo, kupikir peningkatan kekuatanku sudah sangat cepat. Namun, ketika aku membandingkan diriku denganmu, aku menyadari bahwa peningkatanku benar-benar memalukan. Saat itu, Mo Uji menyergap dan membunuh Yan Pingsi. Sekarang, dia mengenali setidaknya satu binatang angkasa yang mirip dengan Yan Pingsi. Itu adalah binatang buas kelas delapan. Jelas, ia dibunuh oleh Mo Uji dalam konfrontasi langsung. Salam, saudaramu. Yang lain tersadar dari keterkejutan mereka dan bergegas menyambut Mo Uji. Pada kenyataannya, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan silu. Mo Uji seharusnya melangkah ke tahap abadi duniawi. Mo Uji membalas salam tersebut dan berkata, Kupikir aku butuh setidaknya satu atau dua hari sebelum kalian tiba. Aku tidak menyangka kalian akan tiba secepat ini. Simpul Merah Tunggal bergegas berkata, Aku sedang berburu binatang buas angkasa dengan sekelompok saudara di dekat sini. Seseorang menerima pesan dari sahabat Daosilu yang mengatakan bahwa kau kembali ke dermaga universal dan bahkan merebut kembali dermaga universal. Kalau orang lain, aku tidak akan percaya, tapi aku percaya padamu. Saya langsung memanggil orang untuk melihat. Saya tidak menyangka itu benar. Selagi dia berbicara, Solitary Red Note memperkenalkan orang-orang yang dibawanya. Hong Hua tidak tinggi, tetapi tingkat kultifasinya bahkan lebih tinggi daripada Solitary Red Note. Dia berada di tahap Dewa Sejati Level 9, dan dia tampak lebih dewasa. Zhang Tian Cheng, alam Dewa Sejati Level 6, memiliki tatapan yang hidup di matanya. Yu Wu, seorang kultifator wanita tahap Dewa Sejati Level 2, berbicara dengan cara yang mirip dengan BB 11, dan sangat berterus terang. Mo Uji dalam hati senang dengan Solitary Red Note. Solitary Red Note selalu menjadi serigala penyendiri, tetapi setelah mengalami peristiwa penjara Half Moon dan invasi Zenzeng, ia telah mengalami perubahan besar. Sekarang, ia benar-benar tahu bagaimana menemukan kultifator yang berpikiran sama untuk bekerja sama. Para kultifator yang datang bersama Solitary Red Note semakin mengagumi Mo Uji. Karena Silu dan Solitary Red Note sangat menghormati Mo Uji, mereka pun semakin mengagumi Mo Uji. Sekarang setelah mereka melihat tanah dipenuhi mayat ras asing, kekaguman mereka terhadap Mo Uji pun semakin meningkat. Cansei, kemarilah. Mo Uji melihat Cansei berdiri di belakang dan melambaikan tangannya. Cansei bergegas mendekat dan memanggil dengan hormat, Tuan Muda. Apakah kau punya cara untuk mengumpulkan semua binatang angkasa dan para kultifator kavaleri Gunuo di Aula Universal di Alun-Alun di depan Aula Universal? Perkataan Mo Uji membuat Silu menghirup udara dingin. Cansei dan yang lainnya tahu apa yang direncanakan Mo Uji. Belum lama ini, Meriam itu telah membunuh satu juta prajurit pembudidaya, dan sekarang dia ingin melakukan hal yang sama. Namun, baik Silu maupun Cansei tahu bahwa jika mereka tidak menggunakan Meriam, akan sangat sulit untuk membunuh semua pembudidaya di sini dalam satu serangan. Tuan Muda, saya punya caranya. Saya hanya perlu menggunakan perintah Sid untuk mengumpulkan semua orang di Alun-Alun di depan Universal Hall untuk berdiskusi. Tidak ada seorang pun yang akan menentang perintah Komandan Sid, Cansei bereaksi sangat cepat dan berkata tergesa-gesa. Kultifator Gunuo bertelinga panjang ini memang sangat cerdas, dan idenya juga sangat bagus. Asal dia muncul dan menyebarkan perintah Sid, menyuruh semua prajurit kultifator berkumpul di Alun-Alun, masalah ini akan mudah terselesaikan. Reputasi Sid di Universal Hall sangat besar, dan bahkan Baolai pun harus mendengarkan Sid. Silu begitu gembira hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia tahu bahwa selama Cansei bisa melakukan ini, maka semua kultifator asing di Aula Universal akan disapu bersih oleh Meriam Mouji. Solitari Red Note dan kawan-kawan telah mendengar penjelasan sederhana Silu tentang bagaimana Mouji menduduki Dermaga Universal. Meskipun mereka merasa itu tidak masuk akal, tetapi Mouji menduduki Dermaga Universal, ini adalah penjelasan yang paling sederhana dan paling langsung. Oleh karena itu mereka pun sangat antusias dengan Meriam S milik Mouji. Tepat saat Cansei hendak keluar, serangkaian sorakan keras terdengar dari luar. Beberapa kultifator bergegas masuk dari luar, dan sebelum mereka dapat melihat situasi dengan jelas, mereka berteriak, susunan transfer sudah siap, kita bisa memasuki Zensing. Beberapa kultifator itu tiba-tiba berhenti berbicara, karena mereka telah melihat pemandangan mengerikan di Aula Dermaga Universal. Sebelum para kultifator asing ini bisa mundur, petir Mouji telah mendarat. Dalam waktu sesingkat mungkin, Mouji segera berkata kepada orang-orang di sekitarnya, Si Lu, bawa beberapa orang untuk menjaga gerbang universal Dermaga Universal. Jangan biarkan siapapun mengambil kesempatan untuk merebut gerbang universal Dermaga Universal. Red Note, bawa beberapa orang untuk menjaga lantai pertama Dermaga Universal. Jangan biarkan siapapun masuk dan cari tahu apa yang sedang terjadi. Cansei, ikutlah denganku. Dengan itu, Mouji menjadi orang pertama yang menyerbu keluar dari tingkat pertama Dermaga Universal. Di bawah kendali kehendak spiritual Mouji, masa hitam kultifator ras asing menyerbu ke arah susunan transfer di alun-alun Aula Universal. Pada saat ini, Mouji benar-benar melihat apa artinya menjadi tidak teratur dan tidak disiplin. Selain sebagian dari para kultifator kavaleri suku bintang Gunuo yang masih tertib, para binatang buas tampaknya telah menjadi gila, langsung merebut posisi formasi teleportasi. Mouji menoleh ke Cansei dan berkata, segera sampaikan perintah Sid. Katakan padanya bahwa perintah Komandan Sid adalah bahwa susunan pemindahan dari Aula Universal ke Zen Sing telah dibangun. Semua kavaleri Gunuo dan binatang angkasa harus berkumpul di alun-alun di luar Aula Universal. Setelah menyampaikan perintah, mundurlah ke Dermaga Universal secepat yang Anda bisa. Iya, Tuan Muda. Cansei menunjukkan profesionalisme seorang pelayan secara ekstrim. Dia bahkan tidak mengajukan satu pertanyaan pun saat dia menyerbu keluar. Pada saat yang sama ketika Cansei menyerbu keluar, Mouji juga mengikuti kerumunan keluar dari Aula Universal. Dia tidak memasuki Universal Plaza. Sebaliknya, dia menyelinap ke sudut luar Universal Hall dan melemparkan segenggam bendera arai. Dengan metode Mouji, bukanlah tugas yang sulit untuk mendirikan susunan penyembunyian di sini dalam waktu singkat. Selama tidak ada seorang pun yang menggunakan kemauan spiritualnya untuk memata-matanya, akan sangat sulit bagi tempat persembunyiannya untuk ditemukan. Setelah menyiapkan susunan penyembunyian, Mouji segera mengeluarkan meriam es ekstrimnya. Alun-alun di luar Aula Universal berantakan. Mouji yakin bahwa dengan satu tembakan meriamnya, dia bisa membunuh setidaknya seratus ribu kultifator ras asing. Namun, Mouji tidak melakukan itu. Sasarannya bukanlah seratus ribu kultifator ras asing ini, tetapi membunuh sebanyak mungkin. Ada banyak sekali kultifator kavaleri dan binatang buas luar angkasa yang memasuki Shensing dari susunan transfer. Mouji hanya bisa bertahan. Sekalipun susunan pemindahan ini lebih kuat, ia tidak akan mampu memindahkan lebih dari satu juta pembudidaya ras asing dalam waktu yang singkat. Sedangkan untuk kultifator ras asing yang sudah memasuki Shensing, dia akan menyerahkannya pada kultifator Shensing. Dia tidak mungkin bisa mengandalkan Mouji untuk semuanya, kan? Chanse tidak mengecewakan Mouji. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sosoknya muncul di berbagai layar tampilan Arai di Universal Hall. Saya adalah komandan kavaleri binatang suku Bintang Gunuo, Chanse. Saya di sini untuk mengumumkan dua hal atas nama komandan pertama, Sid. Pertama, susunan transfer ke Shensing telah dibangun oleh para ahli kami. Mulai hari ini dan seterusnya, kita dapat memperlakukan Shensing sebagai halaman belakang rumah kita sendiri. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Meskipun berita ini diketahui oleh hampir semua orang, para kultifator yang menyerbu keluar dari Aula Universal masih sangat bersemangat. Beberapa binatang buas bahkan melolong. Kedua, komandan Sid akan segera muncul di Alun-Alun di luar Aula Universal. Saya ingin mengundang semua orang di Aula Universal, termasuk para pembudidaya kavaleri binatang buas dan pakar binatang buas angkasa dari suku Bintang Gunuo, untuk menuju ke Alun-Alun di luar Aula Universal. Dengarkan rencana pertempuran komandan Sid yang akan datang untuk Shensing. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Sorakan yang lebih keras pun terdengar. Beberapa kultifator yang tidak siap untuk bertarung memperebutkan susunan transfer juga menyerbu keluar. Tak seorang pun meragukan ucapan Chanse. Sebab, banyak di antara mereka yang mengenali Chanse. Ia adalah salah satu orang terpenting di Universal Hall. Dia adalah ahli tahap abadi duniawi yang menjaga dermaga universal. Bagi seorang ahli seperti itu untuk secara pribadi mewariskan perintah, itu berarti komandan Sid sudah tidak sabar untuk menaklukkan seluruh Zensing. Setelah Chanse menyampaikan kedua perintah itu, dia menyerbu ke arah dermaga universal dengan kecepatan tercepatnya. Beberapa kultifator asing yang melihat Chanse menuju dermaga universal tidak terlalu mempermasalahkannya. Mereka tahu bahwa Chanse pasti akan bertemu komandan Sid. Mowuji menyaksikan semakin banyak kultifator asing keluar dari Aula Universal dan memasuki alun-alun di luar Aula Universal. Mowuji juga diam-diam memuji kemampuan Chanse. Orang ini benar-benar keuntungan yang tak terduga. Pengikut yang cerdas dan setia seperti ini benar-benar mudah digunakan. Jumlah orang di alun-alun di luar Universal Hall bertambah. Tak lama kemudian, ada ratusan ribu orang berkumpul. Meskipun Chanse telah menyampaikan perintah komandan Sid, susunan pemindahan tidak berhenti. Masih banyak sekali kultifator dan binatang angkasa yang dipindahkan ke Zensing. Lagipula, perintah ini diberikan oleh Bao Lai, dan status Bao Lai mirip dengan Sid. Yang lebih penting lagi, godaan Zensing menduduki peringkat nomor satu di hati semua kultifator asing. Eh, lihat posisi ke-76 di papan universal. Mengapa Mowuji ini terdengar begitu familiar? Saya ingat orang ini sebelumnya tidak ada di papan utama. Tepat saat kerumunan itu berdiskusi di antara mereka sendiri, terdengar teriakan tajam, semuanya, cepatlah dan tinggalkan alun-alun. Masuklah ke Ola Universal. Perintah komandan Sid itu palsu. 365. Hampir pada saat yang sama ketika suara ini terdengar, sebuah ledakan dapat terdengar dan hamparan es putih menutupi seluruh alun-alun di luar Universal Hall. Pada saat yang sama, hampir semua ahli di Zensing telah berkumpul di kediaman penguasa bintang di kota angin yang menusuk. Kediaman Star Lord di kota angin yang menusuk sebenarnya adalah kediaman kastelan yang asli. Namun, setelah beberapa modifikasi sederhana, tempat ini menjadi kediaman Star Lord, Wu Lingzi. Hal ini juga memudahkan bagi penguasa bintang untuk mengumpulkan semua orang guna membahas cara mempertahankan diri terhadap invasi para pembudidaya asing. Kenyataannya, Wu Lingzi telah memeras otaknya untuk membela Zensing. Selain memikirkan cara untuk menghentikan para kultifator asing membangun susunan transfer, ia juga membuat kota angin yang menusuk tampak seperti tembok besi. Selama bertahun-tahun, susunan pertahanan PR Ching Win City terus menguat dan berubah, akhirnya membentuk benteng pertahanan baru. Menggunakan kata-kata Wu Lingzi, bahkan jika penyerbu asing menggunakan gerbang susunan transfer untuk berteleportasi keluar kota angin yang menusuk, kota angin yang menusuk tetap harus menghentikan mereka. Oleh karena itu, ia tidak mempedulikan harga dan memasang susunan penyegel ruang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kultifator yang ingin memasuki Zensing dari alun-alun Universal Hall harus melewati kota angin yang menusuk karena tidak mungkin untuk terbang ke sini. Dengan kata lain, bahkan jika Chitong hidup kembali, dia mungkin tidak dapat berbuat lebih baik daripada Wu Lingzi dalam situasi seperti itu. Namun, alasan mengapa begitu banyak ahli hadir di sini hari ini bukanlah untuk berdiskusi dengan Wu Lingzi tentang penjajah asing, tetapi karena Wu Lingzi terbunuh. Wu Lingzi meninggal dengan sedih saat duduk di kursi di bagian bawah aula pertemuan. Ada luka di dahinya dan darah di sekitar lukanya sudah membeku. Selain itu, tidak ada luka lain di tubuh Wu Lingzi. Ini berarti Wu Lingzi bahkan tidak bertarung dengan lawannya dan terbunuh di kediaman penguasa bintang. Siapa sebenarnya dia? Pengkhianat yang mana? Aku tidak percaya kalau ada penjajah asing bisa memasuki kediaman Star-Lord. Yan Zem raung keras saat seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia seperti pedang tajam yang sarungnya patah dan siap bertarung dengan nyawanya. Terjadi hening sejenak karena semua orang tahu bahwa ini pastinya tidak dilakukan oleh penjajah asing. Jika ada penyerbu asing datang, Wu Lingzi pasti akan segera memberikan peringatan dan waspada penuh. Tidak mungkin dia bisa dibunuh dengan mudah di kursinya tanpa perlawanan apapun. Perlu diketahui bahwa Wu Lingzi adalah seorang ahli tahap abadi duniawi level 7. Bahkan jika ahli terkuat dari ras asing datang, dia tidak akan sepenuhnya tidak berdaya. Mata kepala istana Star Sea Palace susuan memerah saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah raungan Yan Zem reda, tatapannya menyapu kerumunan sebelum dia berkata dengan dingin, Star-Lord Wu dibunuh oleh seorang kenalan. Dari fakta bahwa dia tidak melawan dan bahkan memiliki ekspresi tidak percaya di matanya, aku dapat mengatakan bahwa status orang ini tidak rendah. Selain itu, dia dapat dengan mudah masuk dan keluar dari rumah Star-Lord. Sekalipun mereka bukan orang-orang yang membunuh Wu Lingzi, ketika tatapan susuan menyapu kerumunan, banyak ahli yang berdiri di sana merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Susuan bukanlah orang yang sederhana. Dia bukan hanya kepala istana Star Sea Palace, dia juga memimpin pasukan Star Sea. Secara teori, pasukan bintang utara adalah yang terkuat dari 10 pasukan Zenmo. Kenyataannya, setelah jatuhnya penguasa bintang, pasukan bintang utara terpecah menjadi dua. Beberapa dari mereka adalah anak buah Wu Lingzi, sedangkan sisanya dari klan Yan. Dengan pemisahan ini, kekuatan tempur sesungguhnya dari tentara bintang utara sekarang lebih rendah daripada angkatan laut bintang. Pasukan laut bintang benar-benar menjadi pasukan terkuat. Terlebih lagi, Susuan adalah seorang ahli di tahap abadi duniawi level 6. Siapa yang akan lelah hidup dan bersedia melawan Susuan? Su Chi Huang, yang masih berada di tahap abadi duniawi level 1, gemetar karena marah. Hanya dalam beberapa tahun, Zen Xing telah kehilangan dua penguasa bintang. Hal yang krusial adalah bahwa kedua Star Lord ini telah tumbang dengan cara yang sangat menyedihkan. Star Lord Chitong tumbang karena pertikaian internal di Starking Mountain. Wu Lingzi bahkan dibunuh oleh seorang kenalan di Star Lord's Mansion, yang merupakan garis pertahanan pertama bagi Zen Xing. Sayangnya, kultivasi Su Chi Huang terlalu rendah. Bahkan jika dia mencurigai seseorang di sini, dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya saat ini. Tahap keabadian duniawi level 1 mungkin terlihat sangat kuat, tetapi di tempat seperti ini, itu sama sekali bukan apa-apa. Lagipula, ahli mana di sini yang tidak mendapat dukungan pasukan pembudidaya yang besar? Ketua Balesia, menurutmu siapa yang membunuh Tuan Bintang Wu? Tatapan mata susuan tertuju pada Master Aola Star Wars Xia Dandao. Dia menduga bahwa kematian Wu Lingzi ada hubungannya dengan Xia Dandao. Kalau bukan Xia Dandao, pasti Yan Pingzi. Hanya saja Yan Pingzi tidak ada di sini saat ini. Xia Dandao sedikit mengernyit. Saat dia hendak berbicara, alarm di Star Lord's Mansion tiba-tiba berbunyi. Setelah itu, beberapa wajah panik muncul di layar besar. Para kultivator asing telah menyerbu Zen Xing. Mereka saat ini sedang menyerang kota angin yang menusuk. Kota angin yang menusuk dalam bahaya yang mengancam. Kirim bala bantuan sesegera mungkin, suara kultivator di layar bergetar. Jelas, dia terkejut dengan pemandangan di tempat kejadian. Semua orang tercengang. Ini benar-benar kebetulan yang tak terduga. Wu Lingzi baru saja dibunuh dan susunan transfer para kultivator asing sudah disiapkan. Mereka bahkan telah menyerang kota angin yang menusuk. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ini bukan suatu kebetulan. Xia Dandao tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas. Mas, sekarang, hanya ada dua jalan. Satu, kita harus segera bergegas ke kota angin yang menusuk dan melawan para kultivator asing yang menyerbu. Bahkan jika kita tidak dapat mempertahankan kota angin yang menusuk, kita tidak boleh membiarkan satu pun kultivator asing memasuki benua Zen Mo. Jalan kedua adalah segera mengirim orang untuk berunding dengan para pembudidaya asing. Kami akan berusaha keras agar para pembudidaya asing dapat menghentikan invasi mereka. Perkataan Xia Dandao mengejutkan semua kultivator di tempat kejadian. Apa maksudnya? Sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar antara kedua jalur itu. Yang pertama adalah mencegah mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Zen Xing. Yang kedua jelas agar semua orang menghemat tenaga dan menyerahkan sebagian tanah untuk membayar ganti rugi. Namun, dapatkah para petani asing ini diselesaikan dengan menyerahkan tanah dan ganti rugi? Ini jelas bukan solusi. Hampir semua orang yakin bahwa tidak peduli berapa banyak barang yang dikeluarkan Zen Xing, pihak lain pasti akan memberikan persetujuan palsu. Begitu mereka memasuki kota angin yang menusuk, mereka pasti akan menarik kembali kata-kata mereka. Para pembudidaya asing ini bahkan tidak memiliki prinsip apapun untuk dibicarakan. Saya yakin bahwa jalan pertama Hallmaster Xia sama sekali tidak realistis. Begitu para kultivator asing menyerbu, pasti akan ada aliran pasukan yang tak berujung memasuki bintang Zen Mo. Akan menjadi mimpi bagi bintang Zen Mo kita untuk bertahan melawan para kultivator asing, seorang pria berjanggut panjang dan berwajah persegi berdiri untuk berkata. Namun, sebelum pria ini selesai berbicara, susuan langsung memotongnya, cukup. Sekarang, semua orang akan mengikutiku ke kota angin menusuk untuk bertahan melawan para pembudidaya asing. Kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti. Biu, segera lindungi tubuh Starlord Wu. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Iya, seorang wanita tahap keabadian duniawi level 1 berdiri untuk menjawab. Susuan sudah menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Orang-orang lainnya juga mengikuti. Raut wajah Xia dan Dao sangat jelek, tetapi karena semua orang sudah bergegas keluar, dia tentu saja tidak bisa tinggal di sini. Di pinggiran susunan pertahanan kota angin yang menusuk, sekelompok ahli Zen Xing menatap kosong kesusunan transfer di luar kota angin yang menusuk. Tempat itu tampaknya telah runtuh saat ribuan orang mendarat di Zen Xing setiap saat. Saat ini, sudah ada puluhan ribu orang berkumpul di luar kota angin yang menusuk. Semua orang mengenali orang yang memimpin kelompok itu, Baolai. Dia sudah berada di puncak kelas 8 dan tinggal selangkah lagi untuk memasuki jajaran binatang iblis kelas 9. Terlebih lagi, orang yang berdiri di samping Baolai merupakan seorang ahli alam abadi duniawi. Pakar ini tidak banyak bicara sehingga para kultifator di Zen Xing bahkan tidak tahu namanya. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah seorang pakar dari suku Bintang Gunuo. Penguasa Bintang Gunung Raja Bintang Citong dibunuh oleh orang ini. Bukan berarti Zen Xing kita tidak punya ahli duniawi abadi, tetapi sangat disayangkan mereka tidak ada di sini, seorang ketua sekte berkata dengan penuh kebencian, tetapi hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Tidak ada yang menjawabnya. Zen Xing tidak hanya memiliki ahli-ahli abadi di bumi, tetapi juga cukup banyak. Jumlah ahli bumi abadi di Dewan Universal saja sudah cukup banyak. Sayangnya, tidak ada satupun dari para ahli ini yang akan tinggal di Zen Xing. Sebagian besar dari mereka mencari cara untuk maju dari tahap abadi bumi ke tahap abadi surgawi atau cara untuk menerobos kehampaan untuk mencapai keabadian. Bagi para ahli ini, jika mereka tahu Zen Xing telah ditembus dari jauh, mereka mungkin terlalu malas untuk kembali. Di mata mereka, mencapai tingkat yang lebih tinggi adalah hal yang paling penting. Bum-bum-bum. Barisan pertahanan di luar kota angin menusuk bergemuruh terus-menerus dan serangan ini hanya terdiri dari puluhan ribu orang. Seseorang dapat membayangkan jika ratusan ribu atau bahkan jutaan penyerbu asing turun dari susunan transfer, kota angin yang menusuk akan hancur berkeping-keping cepat atau lambat. Namun, tidak diragukan lagi bahwa ratusan ribu atau bahkan jutaan penyerbu asing akan turun dari susunan transfer. Hanya dengan melihat jumlah penyerbu asing yang turun dari susunan transfer seperti pangsit, orang akan tahu bahwa itu hanya masalah waktu. Apakah kita hanya akan duduk di sini dan menunggu kematian? Para kultifator yang rela berkorban demi Zen Sing kita, majulah bersamaku, melihat serbuan penjajah asing yang tiada henti, Yan Z berteriak keras. Sebelum ada yang bisa menjawab, Xia dan Dao berkata dengan dingin, saat itu, Star-Lord Wu telah membangun begitu banyak formasi pertahanan sehingga kita bisa mempertahankan kota angin yang menusuk. Jika kamu menyerang seperti ini, lalu apa gunanya formasi pertahanan ini? Susuan mendengus dingin, aku setuju dengan kata-kata Hallmaster Yan. Dulu ketika Star-Lord Wu membangun susunan pertahanan ini, dia memberitahu kita bahwa begitu susunan transfer selesai, kita harus memanfaatkan kesempatan untuk menyerang mereka. Dia tidak ingin kita bertahan dengan nyawa kita. Jika kita menunggu di sini, maka kita benar-benar akan menunggu kematian. Bunuh. Saat dia berbicara, dia sudah memimpin pasukan pembudidaya dan menyerbu bersama Yan Z. Meskipun tidak ada komandan, dengan seseorang yang memimpin jalan, kerumunan petani mengikutinya. Semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan susuan adalah kebenaran. Begitu semua penjajah asing dipindahkan, kota angin yang menusuk pasti tidak akan mampu bertahan. Melihat para kultifator kota angin yang menusuk membuka pintu formasi dan menyerbu keluar, para penyerbu asing yang masih menyerang formasi pertahanan kota angin yang menusuk segera berbalik dan menyerbu ke depan. Para kultifator dari kedua belah pihak mulai bertempur di luar kota angin yang menusuk. Dalam waktu singkat, tempat ini menjadi medan pertempuran yang semakin besar. Pada saat ini, para kultifator dari kota angin yang menusuk terus menyerbu keluar dan susunan transfer di luar kota angin yang menusuk juga telah didarati para kultifator. 366 Saat semakin banyak kultifator menyerbu keluar dari kota angin yang menusuk, Xia dan Dao tiba-tiba berteriak, tidak seorang pun diizinkan menyerbu keluar dan mati. Tidakkah kau lihat bahwa mereka memiliki ahli tahap abad di bumi? Menyerang hanya akan mengakibatkan kematian. Sebagai kepala olah Star Wars Hall di Gunung Raja Bintang, saya perintahkan semua orang untuk mempertahankan barisan pertahanan kota angin yang menusuk. Zen-Sing kita tidak boleh gegabuh dan mengirim semua pasukan kita keluar dari kota angin yang menusuk. Para kultifator yang bersiap untuk menyerang tercengang. Xia dan Dao adalah kepala olah dari olah nomor satu di Gunung Raja Bintang, olah Perang Bintang, dan juga merupakan Patriar Klansia. Pasukan Star Wars, salah satu dari sepuluh pasukan Zen-Mo, berada di bawah kendalinya. Selain itu, kepala olah kelima, Chu Feng Yi, juga berada di pihak Klansia. Bahkan tanpa mempertimbangkan semua ini, kekuatan pribadi Xia dan Dao mungkin adalah orang nomor satu di sini. Tahap keabadian duniawi level delapan, selain penguasa Bintang Chi Tong yang asli dan beberapa tetua yang tidak berada di Gunung Raja Bintang, dialah yang nomor satu. Sebelumnya, ketika Susuan dan Yan Zhe tidak menyerang, mereka masih bisa menekan Xia dan Dao. Sekarang mereka berdua telah menyerbu, siapa yang berani menentang perintah Xia dan Dao. Jika mereka berani menentang perintah Xia dan Dao, mereka bahkan tidak perlu menyerang untuk melawan penjajah asing. Mereka mungkin akan mati di tangan Xia dan Dao sebelum mereka sempat menyerang keluar dari kota angin yang menusuk. Tidak semua orang takut pada Xia dan Dao. Tepat saat suasana menjadi sunyi, sesosok tubuh menyerbu dan berdiri di paling atas, menunjuk dan memarahi Xia dan Dao, Xia dan Dao, kau pengkhianat. Kau berkolusi dengan penjajah asing. Karena keegoisanmu dan klanian, Star Lord Chi Tong binasa di luar dermaga universal. Itu juga karena rencana tercelamu sehingga Star Lord Wu terbunuh. Hari ini, kau benar-benar berani menghentikan para pembudidaya berdarah panas Zensing milikku untuk melindungi Zensing dan berjuang demi kelangsungan hidup Zensing. Beberapa kultifator yang ingin menyerbu untuk membunuh para penyerbu asing diam-diam bersorak. Semua orang mengenali kultifator yang memarahi Xia dan Dao ini. Dia adalah pembela gunung Raja Bintang, seorang penguasa bintang yang berdarah panas dan adil, seorang ahli tahap abadi duniawi yang sangat setia kepada Zensing, Su Chi Huang. Namun, sebelum Su Chi Huang selesai berbicara, beberapa sinar cahaya menguncinya. Xia dan Dao bahkan mengarahkan bilah tangannya ke arahnya. Su Chi Huang tadinya berada di tahap keabadian duniawi level 1. Saat itu, dia telah kehilangan satu lengan, tetapi sekarang, dia baru saja pulih. Sekarang, ahli tahap keabadian duniawi level 8, Xia dan Dao, menyerangnya dan ada ahli tahap keabadian duniawi lainnya yang menguncinya, dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Dia nyaris tidak berhasil menggerakkan tubuhnya sebelum dia dibelah menjadi dua oleh Xia dan Dao. Seorang ahli tahap abadi duniawi dari Zensing terbunuh hanya karena mengucapkan beberapa patah kata. Hati semua orang menjadi dingin. Tepi barisan pertahanan kota angin yang menusuk itu sunyi-senyap. Suara pertempuran di luar terdengar seperti ejekan, membentuk kontras yang tajam. Tatapan mata Xia dan Dao menyapu kerumunan saat dia berkata dengan dingin, sekarang Zensing kita sedang menghadapi krisis hidup dan mati, Su Chi Huang benar-benar menjebak seorang kepala Aula Gunung Raja Bintang demi alasan egoisnya sendiri. Benar, aku tahu apa maksudnya. Jika kekuatannya mencapai tahap abadi duniawi level 4, tidak, meski dia hanya berada di tahap keabadian duniawi level 3, aku tetap setuju kalau dia ingin menjadi penguasa bintang. Akan tetapi, kekuatannya terlalu rendah untuk menjadi seorang Star Lord. Terlebih lagi, dengan krisis Zensing saat ini, kita jelas tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Su Chi Huang menonjolkan diri untuk menentang Xia dan Dao, namun Xia dan Dao justru berkata bahwa Su Chi Huang ingin menjadi penguasa bintang. Lingkungan sekitar masih sunyi. Selain pertempuran di luar barisan pertahanan kota angin yang menusuk, tidak ada seorang pun yang berbicara. Xia dan Dao memperlambat nada bicaranya, sekarang setelah penguasa bintang Gunung Raja Bintang, Wu Lingzi, telah dijebak, Zensing berada dalam situasi yang berbahaya. Kita jelas tidak boleh kehilangan ketenangan dan menyerang seperti yang kita lakukan tadi. Selain untuk sesaat, apa gunanya Zensing? Ini adalah sepiring pasir lepas. Yang kami inginkan bukanlah kesibukan sesaat, tetapi untuk melindungi keselamatan Zensing. Saya, Chu Feng Yi, mewakili Aula Api Bintang untuk menyetujui kata-kata Kepala Aula Xia. Kepala Aula Xia benar, sekarang jelas bukan saatnya untuk terburu-buru sesaat. Saya setuju dengan semangat Hallmaster Su dan Hallmaster Yan, tetapi saya tidak setuju dengan metode mereka. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Lagi pula, kita tidak punya Star-Lord sekarang, jadi kita tidak punya komando terpadu untuk semuanya. Saya rekomendasikan Hallmaster Xia dan Dao dari Star Wars Hall untuk menjadi Star-Lord baru di Star King Mountain. Bagi yang setuju dengan saya, silakan maju. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kita menunggu lebih lama lagi, Zensing akan hancur. Seorang pria berotot dengan rambut ungu merah berdiri dan berseru dengan suara yang jelas. Banyak orang mengenali orang ini. Dia adalah Kepala Aula Api Bintang Gunung Raja Bintang, Chu Feng Yi, seorang pria yang selalu berada di pihak yang sama dengan klan Xia. Setelah Chu Feng Yi selesai berbicara, banyak orang langsung berdiri untuk mendukung Xia dan Dao menjadi penguasa bintang. Suara-suara yang mendukung Xia dan Dao menjadi penguasa bintang sebagian besar datang dari pasukan Star Wars. Beberapa kepala sekte dan tetua hanya bisa menghela nafas dalam hati. Metode pemilihan Star-Lord ini hanyalah lelucon. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa banyak dari 10 Aula itu tidak ada di sini. Bahkan jika mereka ada di sini, siapa yang berani tidak setuju. Sungguh disayangkan tidak ada seorang pun dari klan Yan di sini. Jika Yan Pingzi ada di sini, dia pasti akan melawan klan Xia. Saya percaya bahwa masalah Star-Lord harus dibahas panjang lebar. Akan lebih baik jika kita menunggu sebagian besar ketua Aula dan kepala sekte berada di sini sebelum memilih Star-Lord, seorang pria parubaya berdiri dan berkata dengan nada yang tidak sombong atau merendahkan. Mendengar ini, niat membunuh di mata Xia dan Dao berkelebat. Ketika dia melihat siapa orang ini, dia menarik kembali niat membunuhnya. Gu Kiao, kepala Aula dari Aula ke-8, Aula Bintang. Dia adalah pendukung setiak klan Mo, dan dia bahkan berada di tahap abadi duniawi level 5. Klan Mo memiliki sebagian dari pasukan Bintang Utara, dan dengan dukungan Gu Kiao, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari klan Xia. Dia tidak berani menggunakan metode yang dia gunakan pada Su Chi Huang untuk melawan Gu Kiao. Terus terang saja, Su Chi Huang hanyalah seorang pembela. Setelah kematian Star-Lord, dia pada dasarnya sendirian. Gu Kiao mendapat dukungan dari pasukan kultifator yang kuat dan klan Mo. Meskipun kata-kata Hallmaster Gu masuk akal, kita harus melakukan hal-hal luar biasa di masa yang luar biasa. Bagaimana keadaannya sekarang? Mungkinkah masih sama seperti biasanya? Hallmaster Xia, saya mewakili semua kultifator Zen Xing untuk meminta Anda menjadi penguasa Bintang di Gunung Raja Bintang. Tolong pertimbangkan Zen Xing kita, dan jangan biarkan Zen Xing terus hancur seperti ini. Chu Feng Yi bahkan tidak memberi kesempatan kepada pendukung Gu Kiao untuk berbicara. Ketika para kepala sekte dan tetua mendengar ini, mereka mencibir dalam hati mereka. Kamu, Chu Feng Yi, mewakili semua kultifator Zen Xing. Hak apa yang Anda miliki untuk mewakili kami, dan kami tidak membutuhkan Anda untuk mewakili kami. Namun, melawan kekuatan Xia dan Dao, tidak seorang pun berani berbicara. Ketika Gu Kiao mendengar ini, dia tahu bahwa keadaan akan menjadi buruk. Sebelum dia bisa melanjutkan bicaranya, Xia dan Dao berdiri, kalau begitu, untuk sementara aku akan mengambil peran sebagai penguasa Bintang Gunung Raja Bintang, dan mengemban tanggung jawab melindungi Zen Xing. Ketika semua orang berkumpul, aku bisa memundurkan diri sebagai penguasa Bintang. Xia dan Dao begitu tidak tahu malu sehingga Gu Kiao tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menegurnya. Jika dia melakukannya, itu sama saja dengan berpindah pihak dan pemberontakan akan terjadi. Lagi pula, para ahli klan Mo belum ada di sini. Apa yang terjadi? Melihat jumlah orang di pihaknya tidak terlalu banyak, Yan Z terkejut. Susuan juga menyadari situasi tersebut, dan raut wajahnya berubah, kita terlalu ceroboh. Bahkan jika kita ingin menyerang, kita seharusnya tidak melakukannya pada saat yang bersamaan. Kalau tak salah, Xia dan Dao yang jahil ini seharusnya sudah menguasai seluruh kota Piercingwin, dan tak akan membiarkan pasukan kultifator Zen Xing keluar. Orang ini telah lama mendambakan posisi penguasa Bintang Gunung Raja Bintang, dan dia mungkin telah menyatakan dirinya sebagai penguasa Bintang Gunung Raja Bintang. Melihat ahli dunia abadi yang belum bergerak, Yan Z tiba-tiba terkekeh dan berkata, Kalau begitu, biarkan aku, Yan Z, menumpahkan darahku di luar kota angin yang menusuk, dan melakukan bagianku untuk Zen Xing. Aku, Susuan, bisa bergandengan tangan dengan pria seperti Hallmaster Yan untuk melawan penjajah asing akan menjadi salah satu hal yang paling membahagiakan dalam hidupku. Susuan juga tahu betul situasi yang sedang dihadapinya. Meskipun jumlah kultifator di pihak kota angin menusuk tidak sedikit, mereka masih memiliki seorang ahli abadi duniawi yang belum bergerak. Selain itu, masih ada aliran penyerbu asing yang tak ada habisnya mendarat di medan perang dari susunan transfer. Orang bisa membayangkan bahwa jumlah pembudidaya di pihak kota angin menusuk akan berkurang seiring berlanjutnya pertempuran. Ini sungguh sebuah tragedi. Mereka bertempur di gerbang mereka sendiri, tetapi jumlah mereka semakin berkurang, sementara jumlah musuh semakin bertambah. Dua Master Hall, susunan transfer tampaknya telah berhenti, sebuah suara terkejut yang menyenangkan dapat terdengar. Kenyataannya, di waktu yang hampir bersamaan, semua orang menyadari bahwa susunan transfer yang terus-menerus mengirim penyerbu asing ke kota angin yang menusuk itu tiba-tiba berhenti, dan tidak ada satu orang pun yang mendarat di luar kota angin yang menusuk. Ini berarti meskipun kota angin yang menusuk tidak lagi mendapat dukungan dari para pembudidaya Zensing, musuh tidak lagi punya bala bantuan. Setelah susuan memastikan kebenarannya, dia menjadi gembira dan segera berteriak, Semua ahli dunia abadi dari Zensingku, mendekatlah ke Hall Master Yan dan aku, dan dengarkan perintahku. Sisa pasukan pembudidaya, bunuh mereka. Bahkan tanpa diingatkan susuan, semua ahli dewa duniawi telah mendekat, dan ada seorang ahli dewa duniawi tingkat satu yang belum bergerak. Untuk menghadapi ahli tahap keabadian duniawi level satu ini, semua ahli keabadian duniawi di sini harus bersatu untuk melawannya. Meskipun musuh memiliki banyak orang, mereka tetap tidak dapat menandingi jumlah para penggarap yang menyerbu keluar dari kota angin yang menusuk. Terlebih lagi, pasukan kultifator memiliki sembilan ahli tahap abadi duniawi, sementara musuh hanya memiliki seorang ahli abadi duniawi dan Baolai yang sedikit lebih kuat. Membandingkan kedua belah pihak, para kultifator Zenmo sebenarnya tidak dirugikan. Di pihak penjajah asing, Baolai dan ahli bumi abadi itu awalnya tidak bergerak. Bagi mereka, medan perang ini bahkan tidak memerlukan mereka untuk melakukan apapun, dan segera, sejumlah besar binatang kelas delapan dan ahli dewa duniawi akan tiba. Namun, kenyataannya adalah bahwa susunan transfer itu tiba-tiba berhenti. Baolai, kecilkan formasinya, dan kita hanya perlu bertahan melawan mereka. Aku akan pergi melihat Aula Universal, kata ahli abadi bumi itu dengan dingin. Baiklah, Baolai tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi di Aula Universal, jika tidak, dengan perintahnya, Sid pasti akan mengabaikan segalanya dan menyerbu ke arah susunan transfer ke Zen Sing. Sekarang setelah susunan transfer benar-benar berhenti, ini jelas sebuah bencana. 367 Alun-alun di luar Aula Universal diselimuti kabut dingin. Meskipun Mowuji yang menembakkan meriam, dia masih bisa merasakan dingin yang ekstrim. Kerumunan binatang iblis dan kultifator suku bintang Gunuo yang awalnya padat kini telah berubah menjadi debu. Dari Universal Hall hingga Universal Plaza, tidak ada satupun bayangan hidup. Beberapa kultifator asing yang baru saja bergegas keluar dari Aula Universal dan belum menuju ke Plaza Universal, semuanya tercengang oleh dinginnya udara. Namun, Mowuji tidak memberi mereka kesempatan. Langit yang penuh dengan petir turun. Perintah Komandan Sith masih memiliki daya kumpul yang besar. Setelah Chanse mengumumkan perintah tersebut, hampir semua kultifator keluar dari berbagai sudut Aula Universal dan bersiap menuju ke Alun-Alun Universal. Satu-satunya perbedaannya adalah beberapa tempat yang lebih jauh tidak secepat itu. Setelah meriam es ekstrim Mowuji ditembakkan, kultifator asing yang paling lambat telah mencapai pintu keluar tingkat pertama Aula Universal. Mowuji tidak berniat membiarkan satupun kultifator asing lolos. Selain itu, ia membutuhkan poin untuk papan Universal, jadi ia tidak ragu untuk melepaskan hujan petir. Setelah waktu dupa, semua kultifator asing di Aula Universal, selain mereka yang telah memasuki Zen Sing melalui susunan transfer, telah dimusnahkan oleh Mowuji. Pada saat ini, Chanse dan solitari Red Note beserta rekannya yang menjaga dermaga Universal berjalan keluar. Saat mereka berdiri di pintu masuk Aula Universal, pandangan mereka beralih dari mayat-mayat hangus para pembudidaya asing ke Universal Plaza yang jauh. Mereka semua terdiam. Ketika mereka bertemu dengan metode yang tidak dapat mereka lawan, meskipun mereka berada di pihak yang sama dengan Mowuji, mereka masih merasakan ketakutan di hati mereka. Semua orang berpikir, jika mereka terkena meriam es ini, apakah akan ada pecahan es lagi? Ini adalah kedua kalinya Chanse melihat situasi seperti itu, tetapi dia masih tidak dapat mengendalikan rasa takut di hatinya. Tuhannya ini benar-benar mengerikan, hingga memiliki meriam es seperti itu. Mowuji tidak menyimpan meriam besarnya, tetapi berdiri jauh dan menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai Universal Plaza. Ada terlalu banyak orang yang lebih kuat darinya di sini, jadi dia harus berhati-hati. Dia bahkan mendengar dari Chanse bahwa ada ahli tahap abadi bumi dari suku bintang Gunuo di sini, jadi dia tidak bisa ceroboh. Kehendak spiritual Mowuji terutama digunakan untuk mengamati susunan transfer di Alun-Alun Universal Hall. Ketika ia menembakkan meriam, ia sengaja menghindari susunan transfer tersebut, karena ia takut akan menghancurkannya. Setelah membersihkan para penyerbu asing di sini, dia masih ingin menggunakan susunan transfer ini untuk memasuki Zensing. Jika dia menghancurkan susunan transfer ini, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk memasang susunan transfer ke Zensing. Namun, kekuatan meriam es ekstrim terlalu kuat, dan dia tidak dapat menjamin bahwa susunan transmisi tidak akan hancur. Alun-alun Istana Langit Bintang tertutupi pecahan-pecahan es. Jauh dari titik pendaratan meriam es, beberapa mayat makhluk non-manusia masih nyaris tak dapat berdiri. Saat kehendak spiritual Mouji menyapu, mayat para penyerbu asing ini juga berubah menjadi pecahan es. Fondasi susunan teleportasi tampaknya masih ada di sana, dan bendera-bendera susunan di sekitarnya pada dasarnya telah berubah menjadi ketiadaan di bawah pemboman meriam es ekstrim. Di sisi lain, Mouji menghela napas lega. Selama fondasi susunan transfer masih utuh, dia akan dapat menggunakan susunan transfer yang telah diperbaiki untuk memasuki Zensing. Mouji menyimpan meriam es ekstrim dan berjalan menuju alun-alun Universal Hall. Melihat hal ini, Chansey segera mengikutinya. Solitary Red Note dan yang lainnya juga mengikutinya. Di alun-alun dekat Universal Hall, beberapa dari mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan pemandangan di depan mereka. Dingin yang teramat sangat belum sepenuhnya hilang, bahkan seorang ahli tahap dewa sejati level 6 seperti Solitary Red Note bisa merasakan dinginnya. Bahkan lebih banyak lagi penjajah asing di alun-alun telah berubah menjadi ketiadaan. Hanya di sisi meriam besar, masih ada gunung-gunung pecahan es. Saudara Mo, meriam ini hanya berdiri di samping Solitary Red Note, suara Hong Hua, dewa sejati tingkat 9, sedikit bergetar. Dia berpikir jika Mouji menggunakan meriam besar ini untuk menyerang Zensing, dia mungkin dapat memusnahkan semua kultifator di Zensing sendirian. Tunggu, wajah Mouji tiba-tiba berubah serius, dan dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Hong Hua berbicara lebih jauh. Pandangannya terpaku pada fondasi susunan transfer Aola Universal. Fondasi susunan transfer masih utuh, dan bendera susunan di sampingnya telah dihancurkan oleh meriam es ekstremnya. Secara logika, susunan transfer hanya dapat digunakan setelah dia memperbaikinya. Kenyataannya, ada kilatan cahaya putih di sekitar fondasi susunan transfer, seolah-olah ada sesuatu yang hendak ditransfer. Seseorang akan dipindahkan, ini seratus persen Gansius. Chanse tiba-tiba berkata dengan suara gemetar. Tubuh dan kata-katanya bergetar tanpa henti, dan orang bisa dengan jelas melihat ketakutan di hatinya. Mouji melambaikan tangannya, dan tongkat Tianji mendarat di tangannya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, bicaralah secara rincin, siapa Gansius. Chanse tampaknya telah memahami bahwa Mouji adalah guru sejatinya, dan bahwa Mouji dapat mengubahnya menjadi abu hanya dengan satu pikiran. Jika memang begitu, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk takut pada Gansius. Dia akhirnya tenang, Tuan Muda, Gansius adalah ahli tahap abadi bumi level 1. Terlebih lagi, dia adalah master aray tingkat puncak. Bendera aray di sekitar fondasi aray semuanya telah hancur, jadi dia pasti telah melewati aray transfer. Alasan mengapa dia belum muncul segera adalah karena dia menggunakan energi unsur untuk membangun bendera aray. Memang, Mouji menemukan bahwa ada beberapa bendera susunan energi unsur samar di sekitar fondasi susunan. Dia ahli dalam aray dao, dan segera tahu bahwa Chanseh tidak berbohong kepadanya. Saudaramu, penguasa bintang gunung Raja Bintang Chitong telah dijebak oleh Gansius. Jika saja Dewa Bintang Chitong masih ada, Allah Universal pasti tidak akan runtuh. Zhang Tian Cheng mengepalkan tinjunya dan berkata, Jelas, dia adalah pengikut setia Star Lord Chitong, dan ketika dia mendengar bahwa Gansius akan datang, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Tuhan muda, cepat hancurkan bendera susunan energi elemen ini. Kalau tidak, Gansius akan keluar dari susunan transfer. Melihat Mouji tidak bergerak, Chanseh berkata dengan cemas. Mouji mendengus dingin, mengapa aku harus menghancurkan mereka? Aku akan menunggunya di sini sampai dia datang. Chanseh berkata dengan cemas, tidak ada cara untuk bersekongkol melawannya. Gansius ahli dalam dao ruang. Ketika dia membangun bendera susunan, dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi di sini. Dia pasti tidak akan dikomploti. Kalian bersembunyilah di samping. Begitu rencanaku berhasil, kalian langsung menyerang. Dengan itu, Mouji tidak lagi peduli dengan Chanseh. Dia mengangkat tongkat Tianjinya dan bersembunyi di sudut susunan transfer. Secara logika, cara yang paling aman adalah segera membuat Meriam S besar dan menembakkannya ke Gansius saat dia muncul. Namun, ide ini langsung ditolak oleh Mouji. Meriam S besar pertama membutuhkan waktu. Saat dia selesai, Gansius mungkin sudah keluar. Kedua, bahkan jika Gansius tidak keluar, saat dia selesai membangunnya, Meriamnya mungkin tidak mengenai Gansius. Bagaimanapun, Gansius tahu bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Begitu dia keluar, dia pasti akan melarikan diri. Dia pasti tidak akan dengan bodohnya menunggu Mouji menembakkan Meriam. Adapun gagasan Chanseh untuk menghancurkan bendera susunan energi unsur, itu adalah metode yang paling bodoh. Dia hanya bisa menduduki Aula Universal untuk waktu yang singkat. Jika ini terus berlanjut, tanpa dukungan pasukan kultifator Zensing, saat penjajah asing menyerang, mereka yang sedikit tidak akan mampu mempertahankan Aula Universal. Sedangkan untuk bola Meriamnya, dia akan kekurangan satu jika dia menggunakannya. Itu adalah benda yang akan dia butuhkan di masa depan. Bukan saja dia tidak bisa kembali ke bendera susunan energi unsur Gansius, dia bahkan tidak bisa menyentuh susunan transfernya. Jadi, metode paling aman ini sebenarnya adalah yang paling aman di mata Mouji. Selama Gansius menyerbu keluar dari susunan transfer, mereka akan mati. Dia bisa berurusan dengan Dewa Dewi Duniawi, tapi itu tidak berarti dia bisa berurusan dengan Dewa Dewi Duniawi. Akhirnya, Mouji memutuskan untuk melancarkan serangan diam-diam. Menurut Chanse, menyerang Gansius secara diam-diam hampir mustahil. Namun, dia bukan orang biasa. Dia memiliki skill serangan diam-diam nomor satu, Next Paul. Tidak peduli dari sudut mana Gansius melarikan diri, dia akan dapat memukulnya langsung dengan tongkatnya. Yang terpenting, Mouji sangat ahli dalam Arai Dao. Dia dapat langsung menentukan kapan dan di mana Gansius akan muncul. Saudara Mou, kamu ingin melancarkan serangan diam-diam. Simpul merah tunggal juga sedikit cemas. Berkomplot melawan Dewa Duniawi dan berkomplot melawan Dewa Duniawi adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Mouji mengangguk, orang ini akan segera keluar. Dia membunuh Chitong. Chitong ini melakukan ini demi Zensing. Bahkan jika aku membantu Chitong membalas dendam, aku akan tetap merencanakan untuk melawannya. Solitari Red Note mengangguk, dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa Mouji sudah mengambil keputusan. Dan apapun yang dia katakan akan sia-sia. Dia memutuskan untuk berdiri pada posisi tertentu, dan bersiap membantu Mouji. Setelah beberapa saat, cahaya putih di sekitarnya menjadi terang. Seolah-olah ada bayangan yang melesat ke langit. Hati Solitari Red Note dan kawan-kawan berdebar kencang. Yang membuat mereka cemas adalah Mouji tidak bergerak tepat waktu. Meskipun Mouji telah mengingatkan mereka bahwa yang lain hanya bisa bertindak setelahnya, Mouji telah memperingatkan mereka. Di sampingnya, Zhang Tian Cheng tidak dapat menahannya lagi. Dia mengeluarkan sekop emas di tangannya dan menyerang. Pada saat yang hampir bersamaan, Mouji juga melancarkan gerakannya. Satu-satunya perbedaan adalah serangan Mouji berada di pangkalan susunan transfer, sedangkan serangan Zhang Tian Cheng berada sekitar 10 meter dari pangkalan. Dapat dipastikan bahwa antara Zhang Tian Cheng dan Mouji, salah satu dari mereka telah melakukan kesalahan. Pada saat yang sama, semua orang bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah-olah ruang di sekitar mereka tiba-tiba menyempit dan mengeras. Ah, suara tangisan memilukan terdengar. Posisi Zhang Tian Cheng telah berubah menjadi kabut darah. 368. Ledakan. Suara tumpul dari tongkat Tian Ji membuat Mouji gembira. Dia tahu bahwa penilaiannya benar dan serangan diam-diamnya berhasil. Sekalipun Tian Ji Paul miliknya terhalang oleh perisai energi unsur tingkat puncak, dia masih mampu merobek perisai energi unsur tersebut dengan kekuatannya yang luar biasa. Setelah itu, Mouji menembakkan pedang petir dan seluruh tubuhnya menghilang dari posisi semula. Hah, seberkas darah muncul di fondasi susunan transfer putih. Pada saat yang sama, Solitari Red Note dan kawan-kawan melihat tubuh Mouji tercabik-cabik. Ah, raungan marah lainnya terdengar. Seorang pria bertubuh sedang berpakaian rami telah menyerbu keluar dari fondasi susunan transfer. Wajah lelaki berpakaian rami ini berlumuran darah. Ekspresinya jahat, seakan-akan ingin melahap apapun di sekitarnya. Raungan marah itu datangnya dari dia. Yang mengejutkan Solitari Red Note dan yang lainnya adalah adanya penyok di bagian atas kepala pria berpakaian rami itu. Jelas, penyok ini disebabkan oleh hantaman tongkat. Hantaman tongkat ini hampir membelah kepala pria berpakaian rami itu menjadi dua bagian. Kepala lelaki berpakaian rami ini benar-benar kokoh. Saat tiang itu hendak mengenai dahinya, tiang itu benar-benar mampu menahannya. Selain itu, ada lubang berdarah di pinggang pria berpakaian rami itu. Bahkan, tercium bau hangus dari lubang berdarah itu. Semua orang tahu bahwa serangan diam-diam Mouji berhasil. Simpul merah tunggal langsung teringat pada tubuh Mouji yang terkoyak. Jantungnya berdebar kencang. Sebelum dia sempat melihat lebih dekat atau berbicara, dia mendengar suara berat Mouji. Orang ini hanya memiliki 30 hingga 40 persen dari kekuatannya yang tersisa. Semuanya, mari kita bergabung dan membunuhnya. Simpul merah tunggal merasa gembira. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa sosok Mouji lah yang terkoyak. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sosok Mouji terkoyak tetapi dia baik-baik saja. Apa artinya ini? Bukankah ini teleportasi dalam sekejap? Bahkan seorang dewa bumi rata-rata mungkin tidak dapat mengendalikan teleportasi seketika seperti itu. Konon, keturunan langsung Raja Serigala Luar Angkasa, Serigala Bermata Putih, mengetahui seni sakral ini. Akan tetapi, Serigala Bermata Putih dibunuh oleh Mouji. Mungkinkah Mouji memperoleh seni sakral ini dari Serigala Bermata Putih? Simpul merah tunggal benar. Mouji memang memperoleh seni sakral ini dari Serigala Bermata Putih. Ketika Honghua dan para kultifator tahap dewa sejati lainnya melihat pria berjubah linen itu, mereka langsung berteriak dengan marah. Semuanya, ayo kita pergi dan membalas dendam untuk Zhang Tian Cheng. Baru saja, Zhang Tian Cheng tidak mendengarkan kata-kata Mouji dan bertindak terlalu cepat. Akibatnya, dia dibunuh oleh Gansius. Kenyataannya, Mouji sendiri masih memiliki rasa takut. Dia tahu bahwa dewa bumi itu kuat, tetapi dia tidak menyangka mereka sekuat ini. Jika dia tidak memiliki pengalihan ruang, bahkan jika dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin segera setelah serangan diam-diam, dia mungkin tidak akan dapat melarikan diri sepenuhnya. Kau lah yang merencanakan sesuatu terhadapku. Tatapan mata pria berjubah rami itu tertuju pada Mouji. Kau bahkan tahu seni sakral teleportasi spasial. Dalam waktu sesingkat itu, kemarahan dan kedengkian di matanya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh ekspresi bingung yang berangsur-angsur. Dia merasa Mouji agak familiar, namun kepalanya telah dihancurkan oleh tongkat Mouji, dan dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Terlebih lagi, dia merasa semua ingatannya memudar dengan cepat. Ia samar-samar merasa bahwa dirinya sedang dijebak, dan ia langsung membunuh orang yang berkomplot melawannya. Setelah itu, ia menemukan bahwa ada lebih dari satu orang yang berkomplot melawannya. Ia menggunakan energi unsurnya untuk membentuk penghalang guna memblokir sebagian besar kekuatan tongkat itu. Itu tidak benar, dia tampaknya telah membunuh dua orang yang berkomplot melawannya. Mouji mencengkeram tongkat Tianji-nya rat-rat, dan menatap pria berjubah rami itu dengan waspada. Dia berkata dengan tenang, Aku tidak hanya berkomplot melawanmu, aku juga membunuh satu hingga dua juta kultifator kavaleri suku bintang Gunuo dan monster angkasa. Lihatlah tumpukan es di sekitarmu, ini semua ditumpuk oleh kultifator suku bintang Gunuo. Hati Mouji juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang lelaki tua selamat dari hantaman tongkat dan pedang petirnya. Dewa bumi ini benar-benar sekuat ini. Di mana suku bintang Gunuo? Dan siapakah kalian? Mengapa kau menghalangi jalanku? Pria berjubah rami itu tampaknya lupa dengan apa yang baru saja ditanyakannya, dan juga tampaknya lupa bahwa ia sedang mempertanyakan apakah orang yang berkomplot melawannya adalah Mouji. Suku bintang Gunuo berencana melawanmu. Jika kau ingin pergi ke suku bintang Gunuo, aku bisa membawamu ke sana. Mouji bisa merasakan bahwa kepala orang ini memang terluka olehnya, dan roh primordialnya telah menghilang. Dia tidak bisa mengingat apapun. Bahkan, dia bisa lupa apa yang baru saja dia katakan. Cepat dan tunjukkan jalanmu. Berani sekali kau bersekongkol melawanku, kata lelaki berjubah rami itu dengan marah. Mouji langsung melirik solitari red note dan kawan-kawan dan melesat menuju Universal Hall. Ria berjubah rami ini bertindak seolah-olah dia tidak melihat solitari red note dan kawan-kawan saat dia mengikuti Mouji ke olah Universal. Dia, dia adalah Gansius, meskipun Cansei adalah orang terkuat di sini, dia juga orang yang paling takut pada Gansius. Meski Gansius dibujuk pergi oleh Mouji, suaranya masih bergetar. Di bawah pimpinan Mouji, Gansius langsung memasuki dermaga Universal, lalu tiba di lantai 3 dermaga Universal. Dari gerbang spasial lantai 3, ia memasuki medan perang Star Wars dan menghilang. Silu dan kawan-kawan yang menjaga gerbang spasial menatap kosong ke arah Gansius, yang kepalanya tertunduk, memasuki medan perang Star Wars. Setelah beberapa saat, mereka bertanya dengan kaget, Saudara Mou, orang itu siapa? Pada saat ini, solitari red note dan kawan-kawan juga berlari mendekat. Mendengar pertanyaan Silu, solitari red note menjawab, orang ini adalah ahli tahap abadi bumi dari suku bintang Gunuo, Gansius. Dia disergap oleh saudara Mou dan otaknya terluka. Sekarang, dia tidak ingat siapa dirinya. Mou Uji juga menghela nafas lega. Kepergian Gansius adalah hal terbaik yang bisa terjadi padanya. Bahkan jika Gansius mendapatkan kembali ingatannya di masa depan, dia seharusnya sudah maju ke tahap abadi duniawi. Jika dia sudah menjadi ahli tahap abadi duniawi, dia pasti tidak akan takut pada Gansius. Meskipun orang ini disergap olehku, dia masih memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Bahkan jika kita bergandengan tangan, kita mungkin tidak dapat membunuhnya. Sekalipun kita bisa, pihak kita akan menderita kerugian besar. Jadi, aku membiarkannya pergi, Mou Uji menjelaskan. Kakak Mo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Mou Uji bahkan mampu menyergap seorang ahli tahap abadi duniawi, ditambah fakta bahwa Mou Uji telah membunuh lebih dari satu juta kultifator asing, semua orang di sini bersedia mengikuti jejak Mou Uji. Biar aku tutup gerbang spasialnya dulu. Setelah itu, kehendak spiritual Mou Uji menyapu keluar. Sebelumnya, dia khawatir ada terlalu banyak kultifator asing di sini dan dia tidak akan bisa membunuh mereka semua sendirian. Jadi, dia tidak menyebutkan tentang penutupan gerbang spasial. Lagipula, jika dia tidak menang, dia masih bisa melarikan diri keluar angkasa dari dermaga universal. Sekarang kemenangan pada dasarnya sudah diputuskan, menutup gerbang spasial tidak akan banyak berdampak. Kemauan spiritual Mou Uji sangat kuat. Hanya dalam beberapa menit, ia menemukan susunan penyegel gerbang spasial di ruang bawah tanah dermaga universal. Mou Uji tidak memiliki kemampuan untuk memasang susunan penyegel seperti itu. Namun, jika dia ingin menyegel susunan ini, dia masih bisa melakukannya. Setelah beberapa saat, Mou Uji menutup susunan penyegel dermaga universal. Kelompok yang terdiri dari lebih dari 30 orang tiba di alun-alun di luar aula universal. Pada saat ini, Mou Uji tidak perlu melihat token universal di pinggangnya. Namanya sudah muncul di papan universal. Saudara Mou, kamu sudah berada di peringkat 2 di papan universal. Nada bicara silu dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Bukan hanya silu. Semua orang di sini menunjukkan ekspresi hormat kepada Mou Uji. Meskipun hanya ada satu nama di sana, peringkat 2 di papan universal. Seberapa mengesankan itu, kita harus tahu bahwa bahkan perai peringkat ke seribu dewan universal, selama dia berada di dewan universal utama, dia akan menjadi legenda. Sebelumnya, siapapun yang berada di seribu teratas di universal board adalah eksistensi yang hanya bisa mereka kagumi. Mereka semua adalah tokoh legendaris. Sekarang, mereka benar-benar berdiri bersama dengan rank 2 di universal board. Mereka bahkan bergabung untuk menduduki kembali universal hall. Meskipun agak berlebihan jika dikatakan mereka bergabung, mereka tetap bersama Mou Uji. Mou Uji meraih token universal miliknya. Di atasnya tertulis, Mou Uji, poin kontribusi ruang, 3.167.440, peringkat 2. Dia hanya berjarak satu peringkat dari puncak. Namun, siapa yang tahu berapa banyak poin kontribusi ruang yang diperoleh dari peringkat satu di papan universal? Tepat saat Mou Uji sedang memikirkan tentang peringkat satu di papan universal, simpul merah tunggal tiba-tiba berkata, peringkat satu di papan universal disebut Bian Suangbi. Kudengar dia adalah seorang ahli abad di bumi. Dia telah menduduki peringkat satu di papan universal selama ratusan tahun. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya di benua Zenmo. Hanya beberapa ahli abadi duniawi yang pernah melihatnya sebelumnya. Kemana dia pergi? Mou Uji bertanya tanpa sadar. Mou Uji bertekad untuk mendapatkan peringkat satu di papan universal. Oleh karena itu, ia harus memperhatikan peringkat satu. Dia telah memperoleh lebih dari 3 juta poin, tetapi dia hanya menduduki peringkat dua. Jika perbedaan antara peringkat satu dan peringkat dua terlalu besar, dia harus pergi ke sarang binatang luar angkasa untuk membantai mereka jika dia ingin mencapai puncak. Simpul Merah Solitaire menggelengkan kepalanya, tidak seorang pun tahu. Senior itu meninggalkan Zen Sing ratusan tahun yang lalu. Kenyataannya, setelah berkultivasi ke tahap abadi duniawi menengah, kebanyakan orang akan memilih meninggalkan Zen Sing. Di sampingnya, Chan Seh menyela, sebenarnya, suku bintang Gunuo juga sama. Banyak ahli abadi bumi akan memilih untuk pergi setelah mencapai tingkat tertentu. Mereka akan memasuki ruang angkasa yang luas untuk mencari alam yang lebih tinggi. Sangat jarang bagi seseorang seperti Raja Serigala Luar Angkasa untuk tidak pergi setelah mencapai lingkaran besar kelas sembilan. Mouji menganggup, aku akan pergi dan memperbaiki susunan transfer terlebih dahulu. Kemudian, aku akan mengirim seseorang ke Zen Sing untuk menghubungi mereka. Memperbaiki susunan transfer bukanlah ide yang buruk. Pada saat yang sama, Mouji perlu mengendalikan susunan transfer. Dia pasti tidak akan menyerahkan tempat ini kepada tiga klan besar di Gunung Raja Bintang. Miliaran dan miliaran mil jauhnya dari Zen Sing, di bawah ngarai angkasa yang sempit, ada beberapa kultifator yang tampak seperti pengemis. Masing-masing dari mereka menempati ruang yang lebarnya kurang dari satu meter dan energi spiritual di sekitar mereka juga samar-samar terlihat. Eh, di sudut ngarai, terdengar suara terkejut. Mungkin karena sudah terlalu lama hening, suara terkejut itu langsung membuat semua orang di ngarai sempit itu waspada. Pandangan semua orang tertuju pada seorang pria kurus berjanggut panjang yang sedang duduk di dekat pintu. Apa masalahnya? Mu Ying Kiao. Sebuah suara bertanya. Demikian pula, karena sudah lama ia tidak berbicara, suaranya tidak hanya serak, tetapi juga sedikit murung. Pria kurus itu mengeluarkan token dan berkata, token puncak universal milikku selalu berada di peringkat dua selama ratusan tahun. Hari ini, aku benar-benar menjadi peringkat tiga. Pahlawan seperti apakah yang dihasilkan Zen Sing ini? Dia benar-benar mendorongku turun satu peringkat. Ai, aku benar-benar ingin kembali dan melihat-lihat. Pada awalnya, kata-katanya penuh dengan keterkejutan. Menjelang akhir, kata-katanya penuh dengan penyesalan dan kengganan. 369. Si pemula ini mungkin ingin naik ke peringkat satu di papan universal. Namun, saat dia tahu bahwa meskipun poin yang dikumpulkannya digandakan, dia tetap tidak akan bisa naik ke peringkat satu, mungkin dia akan tercengang, hehehe, suara lain berkata. Pria berjanggut panjang bernama Mu Ying Kiao itu juga menahan emosinya sambil terkekeh, dia seharusnya sama seperti ku dulu. Aku sepenuh hati ingin naik ke peringkat satu papan universal. Namun ketika poin yang terkumpul tidak dapat mencapai puncak, aku tahu ada yang salah. Baru setelah bertemu Bian Suang Bi, saya sadar bahwa peringkat satu papan universal tidak lagi ada hubungannya dengan saya. Namun, sudah sangat mengesankan bahwa pendatang baru ini bisa melampaui saya dan masuk peringkat dua. Aku yakin bahwa baru-baru ini terjadi pertempuran besar di Zen Sing. Aku menduga bahwa Istana Abadi Bulan Sabit telah muncul lagi. Saya benar-benar berharap dia bisa melampaui saya. Selama dia bisa melampaui saya, dia pasti bisa menemukan tempat ini. Seorang pria yang duduk sedikit lebih tinggi berkata setelah Mu Ying Kiao menyelesaikan kalimatnya. Mungkin karena mereka telah terperangkap di sini terlalu lama, wajah para kultifator lainnya dipenuhi dengan perubahan hidup. Namun, pria ini tampaknya tidak memiliki tanda-tanda penuaan. Alisnya seperti pedang dan matanya seperti bintang. Dia sangat tampan, dan bahkan usianya tampak seperti pemuda. Semua orang di sini tahu siapa dia, Bian Suangbi, pria tampan nomor satu Zen Sing. Selain itu, dia juga merupakan peringkat satu Dewan Universal, seorang ahli di lingkaran besar tahap Abadi Bumi. Saudara Bian, kedatangannya ke sini hanya akan menambah jiwa pendendam di tempat ini. Itu tidak akan menguntungkan bagi kita atau Zen Sing, kata Mu Ying Kiao. Jika tidak, Bian Suangbi berkata dengan acu-ta'acu, jika orang ini bisa melampauiku di Dewan Universal, itu berarti dia lebih kuat dari kita. Kita telah terperangkap di sini selama ratusan tahun, tetapi saat dia datang, dia mungkin bisa menemukan jalan keluar. Semua orang terdiam. Meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan kata-kata Bian Suangbi hampir nol, mereka masih berpegang pada sedikit harapan itu. Rasa menunggu kematian di sini, semua orang sudah muak. Di luar kota angin yang menusuk, ekspresi Baolai menjadi semakin cemas. Secara logika, Gansius paling lama membutuhkan waktu setengah jam untuk pergi ke Aula Universal untuk menyelidiki. Tetapi sekarang, sudah satu jam berlalu, dan tidak ada berita apapun dari Gansius. Tidak ada kultifator asing yang dipindahkan ke Aula Universal dan tidak ada berita tentang Dewa Bumi itu juga. Susuan langsung yakin bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Aula Universal. Dia segera berteriak, ahli Dewa Bumi Zen Singku telah kembali dan Aula Universal pasti telah direbut kembali oleh senior Dewa Bumi Zen Singku. Kita tidak boleh membiarkan satupun dari penjajah asing ini lolos. Mereka yang dapat bergabung dengan pasukan kultifator dan bahkan mengikuti mereka keluar dari kota angin yang menusuk tentu saja adalah para ahli dengan tingkat kultifasi yang layak. Bahkan jika susuan tidak mengatakannya, mereka dapat merasakannya. Sekarang setelah susuan mengumumkan kembalinya ahli tahap abadi Bumi Zen Sing, moral semua orang melonjak. Awalnya, setelah Gansius pergi, para kultifator Zen Sing mampu menekan para penyerbu asing. Sekarang, mereka mampu sepenuhnya menekan para penyerbu asing. Meskipun kultifasi Baolai berada di puncak kelas 8, ia dikelilingi oleh susuan dan beberapa ahli manusia abadi lainnya, sehingga ia tidak dapat membantu para kultifator ras asing lainnya. Semuanya mundur. Baolai tahu bahwa situasinya sangat buruk, jadi dia memberi perintah untuk mundur. Satu-satunya ruang yang dapat dibuka dari aula universal menuju Zen Sing adalah kota angin yang menusuk dan sekitarnya. Terlebih lagi, ada susunan perangkap di sekitar kota angin yang menusuk. Meskipun Baolai telah memberi perintah untuk mundur, dia hanya bisa memisahkan diri sementara dari para kultifator Zen Sing. Awalnya, ada puluhan ribu pengendara suku bintang Gunuo dan binatang buas luar angkasa di luar kota angin yang menusuk. Namun dalam waktu singkat, hanya beberapa ribu yang tersisa. Aula universal pasti akan ditempati oleh para senior Zen Sing kita. Para kultifator Zen Sing, dengarkan perintahku. Mari kita bunuh para penyerbu asing ini sekaligus. Zen Sing kita pasti tidak akan membiarkan orang-orang barbar ini melangkah setengah langkah ke wilayah kita. Su Su Wan tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan Baolai untuk mundur dan meningkatkan moral para kultifator. Selama pasukan transfer tidak mengirim lebih banyak penyerbu asing, beberapa ribu orang Baolai tidak akan cukup. Kepala Balai Su, Kepala Balai Yan. Jangan bicarakan apa yang terjadi di Universal Hall untuk saat ini. Saya harap Anda dapat mengizinkan kami untuk sementara waktu bersembunyi di Universal Hall. Tentu saja, Zen Sing sekarang lebih unggul. Tapi bagaimana kalau kau membunuh kita semua? Paling banter, itu hanya akan memperdalam kebencian semua orang. Ini adalah pertama kalinya Baolai berbicara dengan nada seperti itu. Bahkan dia merasa agak aneh. Namun, Baolai tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak bisa membujuk para kultifator Zen Sing untuk berhenti, mereka akan musnah sepenuhnya. Ketua Ola Su, Anda tentu tahu bagaimana kami menyerang Ola Universal. Jika bukan karena Raja Serigala, kami tidak akan bisa menyerang. Alasan mengapa Raja Serigala tidak ikut bersama kami bukanlah karena dia tidak bisa, tetapi karena Raja Serigala tidak ingin menindas yang lemah. Pikirkanlah, jika Raja Serigala datang, apakah kota angin yang menusuk akan mampu bertahan melawannya? Jika kau membunuhku dan kita semua sekarang, aku yakin Raja Serigala pasti akan memusnahkan seluruh Zen Sing. Dia bahkan tidak akan meninggalkan seekor semut pun. Setelah Baolai selesai berbicara, dia menatap susuan dan kawan-kawan dengan tenang. Bahkan dia yakin bahwa dia tidak berbicara secara membabi buta. Karena Raja Serigala pasti bisa melakukannya. Susuan tertegun sejenak. Dia tahu betul bahwa Citung ragu-ragu untuk membunuh Baolai karena dia takut pada Raja Serigala luar angkasa. Sekarang Baolai menggunakan Raja Serigala luar angkasa untuk mengancamnya. Haruskah dia membunuhnya atau tidak? Haha, Baolai, kamu benar-benar tidak tahu malu. Biar ku katakan yang sebenarnya. Ola Universal telah direbut kembali oleh Star Lord Moe. Jutaan penyerbu asing di Ola Universal telah menjadi hantu di bawah tangan penguasa bintang. Tiba-tiba terdengar suara dari kehampaan. Setelah itu, sosok silu melangkah keluar dari susunan transfer dan mendarat di luar kota angin yang menusuk. Bintang Tuan Moe. Entah itu susuan, Yan Zhe atau para kultifator Zen Sing lainnya, mereka semua menatap silu dengan bingung. Meskipun banyak orang mengenali silu sebagai seorang kultifator tahap dewa sejati dari Zen Sing, kata-katanya terlalu mengejutkan. Siapakah Star Lord Moe yang tiba-tiba muncul ini? Dia benar-benar berani membanggakan bahwa dia telah memusnahkan jutaan penjajah asing di Universal Hall. Siapakah dia menurut pendapatnya? Bahkan seorang kultifator tahap bumi abadi lingkaran besar tidak akan mampu melakukan itu, kan? Tahukah kau mengapa susunan transfer tidak mengirimkan penyerbu asing ke sana? Karena mereka semua dimusnahkan oleh Star Lord Moe. Tahukah kau juga kemana perginya Gansius Sang Dewa Bumi itu? Dia juga dibunuh oleh Star Lord Moe. Setiap kata yang keluar dari mulut silu membuat hati bawah bergetar. Tidak seorang pun yang mengetahui nama Gansius kecuali beberapa komandan suku bintang Gu Nuo dan dirinya. Sekarang kultifator Zen Sing ini menyebutkan nama Gansius, dan bahkan mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Star Lord Moe, mungkinkah itu benar? Gansius memang disergap oleh Moe Wooji, tetapi dia tidak terbunuh. Sebaliknya, otaknya diledakkan dan dia diusir dari Aula Universal. Orang ini bernama Silu, seorang kultifator tahap dewa sejati tingkat menengah. Awalnya dia adalah seorang kultifator nakal yang terkenal di medan perang Star Wars. Dia memang dari bintang Zen Sing kita, dan aku yakin orang ini tidak akan menghianati kita dan bergabung dengan penjaja asing, seorang kultifator tahap dewa sejati lingkaran besar di samping Su Suan menjelaskan dengan lembut. Su Suan menganggup dan bertanya dengan suara jelas, apakah ini teman Dao Silu? Su Suan tidak mengenali Silu, tetapi Silu mengenali Su Suan dan Yan Z. Dia segera berjalan mendekat dan mengepalkan tinjunya, Silu memberi salam kepada Hallmaster Su dan Hallmaster Yan. Teman Dao Si, apa maksudmu dengan Tuan Bintang Moe? Dan apa yang terjadi dengan Aula Universal? Su Suan bertanya dengan sopan. Silu buru-buru berkata, Dewa Bintang Moe adalah Dewa Bintang Moe Wooji yang ditunjuk Dewa Bintang Citong sebelum kematiannya. Dewa Bintang Moe telah kembali dari luar angkasa, dan telah melangkah ke tahap abadi duniawi. Dia memamerkan kekuatan dewatanya, dan langsung membunuh jutaan penjaja asing, lalu menyergap dan membunuh Gansius, Dewa Bumi, di luar susunan transfer. Moe Wooji Su Suan berseru. Dia pernah melihat Moe Wooji sebelumnya, dan ketika dia pertama kali bertemu dengannya di depan Istana Abadi Half Moon, dia hanya berada di tahap Dewa Sejati Dasar. Sudah berapa tahun, dia benar-benar maju ke tahap abadi duniawi. Tidak ada seorang jenius yang begitu mengerikan di seluruh benua Zenmo. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Moe Wooji masih sangat jauh dari tahap abadi duniawi. Hanya saja Silu melihat bahwa Moe Wooji terlalu kuat, jadi dia mengira Moe Wooji telah maju ke tahap abadi duniawi. Itu benar-benar dia, kata Silu dengan yakin. Su Suan menghirup udara dingin, lalu menenangkan dirinya, Daofren Silu, jelaskan situasinya secara rincin. Bahkan jika Daofren mau maju ke tahap abadi duniawi, aku khawatir dia tidak akan mampu membunuh jutaan penjaja asing, kan? Sekalipun dia percaya bahwa Moe Wooji berhasil menyergap tahap abadi duniawi, dia tidak percaya bahwa Moe Wooji dapat membunuh jutaan penjaja asing. Dengan kecepatan tercepatnya, Silu menceritakan bagaimana Moe Wooji membunuh dalam perjalanan kembalinya dari luar angkasa, dan bagaimana ia menggunakan meriam besar untuk membunuh jutaan penjaja asing. Jadi itu meriam yang besar, tidak heran. Su Suan bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba berkata dengan suara lantang, ayo kita bunuh semua penjaja asing ini, lalu pergi ke Aula Universal untuk melihatnya. Jika Daofren mau benar-benar mengambil alih kembali Aula Universal, dan membunuh jutaan penjaja asing, maka dia secara alami akan menjadi penguasa bintang di Gunung Raja Zensing kita. Su Suan membuat keputusannya dalam waktu sesingkat mungkin. Jika Raja Serigala luar angkasa datang, maka tidak peduli seberapa takutnya dia, dia akan tetap kembali. Star Lord Jitong adalah contohnya. Kalau begitu, mengapa tidak membunuh sesuka hati mereka terlebih dahulu? Bunuh, dibawah perintah Su Suan, niat membunuh para kultifator benua Zenmo membumbung tinggi ke langit, dan moral mereka pun melonjak. Beberapa ribu penyerbu asing yang tersisa semuanya panik, dan semua orang ingin melarikan diri. Baolai melarikan diri, tiba-tiba, seseorang berteriak. Pada saat yang hampir bersamaan, semua orang melihat Baolai berlari menuju susunan transfer, dan sepertinya dia telah melarikan diri kembali ke Aola Universal. Saat Baolai pergi, penjaja asing lainnya menjadi semakin gelisah. Setelah itu, mereka semua dihancurkan oleh pasukan kultifator benua Zenmo dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tepat saat Mowuji selesai memasang bendera Arai, dan sebelum dia sempat mengatur metode kontrolnya, dia melihat cahaya putih menyapu dari Arai Transfer. Meskipun dia tidak tahu apakah orang yang dipindahkan itu adalah salah satu rekannya, Mowuji telah mengirimkan pedang petir. Jika itu salah satu miliknya, maka dia akan menyembuhkan luka-lukanya. Jika bukan salah satu dari mereka, maka dia akan menyergapnya terlebih dahulu. Hah! Kabut darah meledak, dan sosok Baolai yang goyah muncul. Mowuji tahu bahwa dia beruntung telah menyergapnya. Orang ini adalah binatang iblis kelas delapan, eksistensi yang hanya kalah dari Gansius. Itu benar-benar kau, semut. Matilah untukku. Baolai melihat Mowuji, dan seketika, kedua matanya berubah merah karena niat membunuh saat ia menerkam ke depan. Meskipun Mowuji telah maju ke tahap abadi duniawi, dia tidak takut. Dia, Baolai, bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih. 370 Saat Baolai menyerbu, Mowuji mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa pedang petir. Setelah itu, tongkat Tianji miliknya memenuhi langit dengan bayangan tongkat. Boom-boom. Energi unsur meledak, bercampur dengan sambaran petir dari pedang petir Mowuji. Setelah harta karun ajaib milik Baolai menghancurkan pedang petir milik Mowuji, dia malah berhenti menyerang Mowuji. Sebaliknya, dia membuka harta karun ajaib di tangannya. Energi yang gelap gulita dan suram menyelimuti seluruh alun-alun kuil surgawi. Dari kejauhan, solitari rednot dan kawan-kawan dapat melihat dengan jelas bahwa perlengkapan spiritual Baolai sebenarnya adalah sebuah panji jiwa. Binatang iblis jarang menggunakan spanduk jiwa. Tidak perlu membicarakan binatang iblis, bahkan para kultifator benua Zenmo, selain para kultifator jahat yang bersembunyi di kegelapan, jarang menggunakan spanduk jiwa. Tidak menggunakan panji jiwa bukan karena itu tidak baik, tetapi karena orang-orang yang menggunakan panji jiwa biasanya diwaspadai dan bahkan diperlakukan sebagai musuh masyarakat. Hal yang paling mengesankan tentang spanduk jiwa adalah spanduk itu dapat ditingkatkan. Peningkatan tergantung pada jumlah jiwa dan roh primordial. Semakin banyak kultifator yang dibunuh, semakin banyak jiwa yang dimurnikan. Tingkat panji jiwa akan semakin tinggi, dan kekuatannya juga akan lebih besar. Panji jiwa Baolai berwarna hitam pekat. Jelas, ada jutaan jiwa yang telah dimurnikan di dalamnya. Di dunia panji jiwa Baolai, kemauan spiritual dan penglihatan Mouji hanya dapat melihat sepetak kegelapan dingin. Meskipun dia tidak memiliki roh primordial, dia bisa merasakan bahwa kondisi mentalnya tidak stabil. Rasanya seperti bisa hilang kapan saja. Ini adalah spanduk jiwa. Setelah mengalami begitu banyak hal, Mouji tentu pernah mendengar tentang spanduk jiwa. Dari segi kekuatan, panji jiwa jauh lebih mengerikan daripada tiang berikutnya. Jangan tertipu oleh kegelapan dingin di depannya. Kenyataannya, Baolai bersembunyi di dalamnya. Selama roh primordialnya menghilang atau terpengaruh, Baolai dapat muncul kapan saja di dunia panji jiwa yang dingin dan gelap ini dan menyergapnya. Bayangan tiang nirvana milik Mouji terus-menerus memancarkan ledakan energi unsur. Hal ini disebabkan oleh energi unsurnya yang berbenturan dengan energi unsur panji jiwa. Mouji tahu betul bahwa sekuat apapun bayangan kutub nirvana miliknya, dia tidak memiliki roh primordial. Di bawah panji jiwa lawan, dia tidak akan bisa bertahan lama. Hal ini membuat hati Mouji bergetar. Baolai ini bahkan telah disergap olehnya. Jika dia tidak menyergap Baolai, pertempuran ini akan menjadi lebih sulit. Energi in di dunia panji jiwa menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, bahkan Cansei tidak berani masuk dan membantu begitu saja. Awalnya, mereka masih bisa melihat Baolai menggunakan panji jiwanya. Sekarang, mereka hanya bisa melihat bahwa Universal Hall Plaza telah berubah menjadi dunia dingin yang diselimuti oleh panji jiwa. Kalau dia pergi menolong saat ini, bisa jadi dia akan terhisap ke dunia panji jiwa Baolai. Jika Mouji tidak dapat memadatkan mata energi spiritual, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya saat ini adalah menghancurkan dunia panji jiwa. Bola energi spiritual mengembun di depan dahi Mouji. Mengikuti kemunculan mata spiritualnya, seolah-olah sebuah lampu terang tiba-tiba muncul di dunia bendera jiwa yang dingin dan suram ini yang bahkan kehendak spiritualnya tidak dapat melihat dengan jelas. Pada saat ini, Mouji dapat dengan jelas melihat Baolai di sudut sepanduk jiwa. Tangan Baolai telah berubah menjadi cakar baja hitam legam sepanjang tiga kaki, menatapnya. Masih ada sedikit keraguan di mata Baolai, seolah-olah dia bertanya-tanya mengapa roh primordialnya belum muncul. Niat membunuh Mouji melonjak. Bayangan Tiang Nirvana tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, Tiang Tianji juga menghilang dari panji jiwa. Hampir pada saat yang sama ketika tongkat Tianji milik Mouji menghilang, sosok Baolai bergerak. Kedua cakarnya langsung mencabik jantung Mouji. Baolai menjulurkan lidah merahnya dan menjilati bibirnya yang hitam legam. Mungkin menghancurkan istana pikiran Mouji akan lebih mudah baginya. Namun, dia suka mencabik-cabik hati. Dia suka darah dari hati yang segar. Baginya, itu bahkan lebih nikmat daripada energi spiritual terpadat di Gunung Raja Serigala. Ia juga senang melihat mata lawannya berangsur-angsur berubah menjadi putus asa. Hal ini memberinya rasa pencapaian yang tak terlukiskan. Cakar Baolai mencabik jantung Mouji. Namun, tatapan mata Baolai berubah. Dia tidak melihat darah menyembur keluar. Yang dia cabik hanyalah bayangan. Saat itu, Mouji sudah tidak berada di posisi semula. Of! Kabut darah kembali meledak. Bagian belakang kepala Baolai langsung hancur berkeping-keping oleh tongkat Tianji. Baolai yang kepalanya terbentur, sebenarnya tidak langsung mati. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Hatinya berdebar-debar. Jika dia bisa keluar dari dermaga universal dalam waktu sesingkat mungkin, dia mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Ini karena roh primordialnya masih ada. Selama roh primordialnya ada, akan ada harta karun di angkasa luas yang dapat merekonstruksi tubuhnya. Pada saat ini, alasan mengapa Mouji begitu kuat, bagaimana dia mampu secara akurat menemukan posisinya di bawah panji jiwanya, dan mengapa dia tidak merasakan tiang itu sama sekali, menjadi hal sekunder. Sayangnya, sejak Mouji menyerang, dia tidak berniat membiarkan Baolai pergi. Tak perlu dibicarakan lagi bahwa kepala Baolai telah terluka parah dan hanya roh primordialnya saja yang tertinggal. Sekalipun Baolai baik-baik saja, Mouji tidak akan takut padanya. Pedang petir melesat keluar. Roh purba adalah yang paling peka terhadap petir. Oleh karena itu, saat Mouji mengeluarkan pedang petirnya, Baolai merasakan ancaman kematian. Mouji, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, Raja Serigala Angkasa tidak akan membiarkan melolos, teriak roh primordial Baolai. Bahkan simpul merah tunggal dapat mendengar keputus asaan dalam suara Baolai. Dia seharusnya tahu bahwa Mouji bahkan dapat membunuh Serigala bermata putih itu, jadi mengapa dia tidak berani membunuhnya. Mouji mencibir, seekor binatang iblis kelas 9 berani menyebut dirinya Raja Serigala Luar Angkasa. Aku, Mouji, bahkan telah membunuh Serigala bermata putih itu. Apakah menurutmu aku tidak berani membunuh binatang kelas 8 sepertimu? K, pedang petir itu menembus roh primordial Baolai, mengubah roh primordial Baolai menjadi ketiadaan. Sangat kuat. Hampir pada saat yang sama ketika Mouji membunuh roh primordial Baolai, Susuan dan Yan Zhe keluar dari susunan transfer. Keduanya melihat pedang petir Mouji membunuh Baolai, dan pada saat yang sama, mendengar penghinaan Mouji terhadap Raja Serigala Luar Angkasa. Dengan lambayan tangannya, cincin penyimpanan dan tubuh Baolai langsung tersedot ke dalam cincin penyimpanan. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik menatap Susuan dan Yan Zhe. Kedua orang ini pastilah kultifator dari Zensing. Jika mereka berasal dari tiga klan besar, Mouji tidak akan keberatan mengirim mereka berdua kembali. Bolehkah aku bertanya apakah kau adalah penguasa bintang Mouji? Susuan melihat tatapan Mouji, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Dia secara pribadi menyaksikan Mouji membunuh Baolai. Perlu diketahui bahwa saat menghadapi Baolai sendirian, bahkan dia dan Master Aula Star Wars Siadandao hanya bisa bersembunyi. Namun, Mouji di depannya ini benar-benar membunuh Baolai. Betapa mengejutkannya ini. Jika kata-kata Silu sebelumnya membuatnya sedikit curiga, maka saat ini, dia tidak lagi memiliki keraguan. Mouji dapat merasakan bahwa Susuan tidak memiliki niat jahat. Dia dengan santai menyimpan tongkat Tianjinya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum berkata, Aku memang Mouji. Namun, aku bukan penguasa bintang. Yanze juga tenang dari keterkejutannya. Dia tidak hanya menyaksikan sendiri Mouji membunuh Baolai, dia juga dapat mengetahui dari tumpukan pecahan es di sekitarnya bahwa itu adalah pecahan es para kultifator yang terbunuh dalam kondisi yang sangat dingin. Tuan Bintang Mo, Tuan Bintangmu ditunjuk oleh Tuan Bintang Chitong. Baik Kepala Ola Sumau pun aku setuju, Yanze buru-buru berkata setelah sadar kembali. Apa hubungan kalian berdua dengan tiga klan besar di Gunung Raja Bintang? Mouji bertanya langsung. Honghua berjalan ke sisi Mouji dan berbisik, Saudara Mo, Susuan adalah Kepala Ola Star Seahol. Yanze adalah Kepala Ola Star Dog Hall. Kedua Kepala Ola ini adalah Kepala Ola Zen Sing sepenuh hati. Sama seperti Star Lord Chitong, mereka tidak ada hubungannya dengan tiga klan besar. Mendengar penjelasan Honghua, Mouji menganggupkan kepalanya. Ekspresinya sedikit tenang, Ola Laut Bintang memiliki seorang komandan bernama Susuanyu. Aku ingin tahu apakah Kepala Ola Su tahu tentang dia. Susuanyu sebelumnya ingin menariknya ke Ola Laut Bintang. Jadi, ingatan Mouji cukup jelas. Susuan buru-buru berkata, Susuanyu adalah Komandan Bintang 4 dari Balai Laut Bintangku. Saat ini, dia berada di luar kota angin yang menusuk untuk mengendalikan Balai Laut Bintang. Kota angin yang menusuk telah diduduki oleh Xia Dandao. Selain itu, Xia Dandao dengan paksa mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa bintang. Pembela Gunung Raja Bintang Sucihuang tidak puas. Dia benar-benar membunuh pembela Su. Mouji tidak banyak berinteraksi dengan Sucihuang. Namun, dia tahu bahwa Sucihuang adalah orang yang jujur. Kembali ketika Istana Abadi Half Moon muncul, Sucihuang bahkan melawan Baolai untuk melindunginya. Dari sudut pandang tertentu, karakter Sucihuang sedikit lebih kuat daripada Chitong. Dengan demikian, temperamen Sucihuang lebih cocok dengan Mouji. Anda mengatakan bahwa pembela Su dibunuh oleh Xia Dandao. Apa yang sebenarnya terjadi? Niat membunuh dalam suara Mouji semakin tajam. Awalnya dia ingin menyingkirkan klan Xia dan klan Yan. Sekarang klan Xia benar-benar membunuh Sucihuang, dia tidak sabar untuk memasuki Zen Xing dan menendang kepala Xia Dandao hingga meledak. Di sampingnya, Yan Zae memberikan penjelasan sederhana tentang bagaimana Sucihuang dibunuh. Hal ini membuat Honghua dan kawan-kawan marah. Mouji tidak menyangka Xia Dandao begitu tidak tahu malu. Tidak apa-apa jika dia tidak keluar untuk bertahan melawan penjaja asing. Namun, dia justru menghentikan orang-orang lainnya untuk meninggalkan kota angin yang menusuk untuk bertahan melawan penjaja asing. Dia bahkan membunuh Sucihuang. Jika dia tidak membunuh Bajingan ini, dia tidak akan bisa melupakan dendam di hatinya. Kepala Balai Su, suruh seseorang membawa pasukan kultifator untuk menjaga Balai Universal. Aku akan pergi ke kota angin yang menusuk untuk menemui Xia Dandao, kata Mouji segera. Iya, penguasa bintang, jawab susuan lugas. Mouji melambaikan tangannya, aku tidak akan menjadi penguasa bintang gunung Raja Bintang. Aku memiliki permusuhan besar dengan klan Xia dan klan Yan. Tidak peduli apapun, aku akan membalas dendam. Setelah aku selesai dengan urusanku, siapapun yang ingin menjadi penguasa bintang tidak akan ada urusan denganku. Tepat saat susuan hendak mengatakan sesuatu, Yan Zhe menariknya dan berkata, Ketua Ola Su, mari kita bahas ini setelah kita merebut kembali kota angin yang menusuk. Tampaknya memahami maksud Yan Zhe, susuan juga menganggupkan kepalanya, dan tidak terus membujuk Mouji untuk menjadi penguasa bintang. Di luar kota angin yang menusuk, susuan dan Yan Zhe berdiri di samping Mouji. Selain mereka, ada juga 5.000 prajurit kultifator Zenmo. Para ahli tahap abadi duniawi yang lain dan pasukan kultifator Zenmo mengikuti susuannya ke Ola Universal. Universal Hall baru saja diambil alih dan ada terlalu banyak hal yang perlu dibangun kembali. Tentu saja, Mouji tidak akan melakukan hal seperti itu sendiri. Dia hanya bisa menyerahkannya kepada bawahan susuan. Semua kultifator Zenzing di kota angin yang menusuk, dengarkan baik-baik. Kita telah merebut kembali Ola Universal dan bahkan membunuh para penyerbu asing. Sekarang, tolong buka barisan pertahanan kota angin yang menusuk sesegera mungkin sehingga kami dapat memasuki kota dan berdiskusi dengan klan tentara besar tentang pembangunan kembali tatanan medan perang Star Wars. Susuan berkata dengan keras di luar kota angin yang menusuk. Energi unsurnya melimpah dan suaranya dapat terdengar di seluruh kota angin yang menusuk. Xia dan Dao, yang berada di kota angin yang menusuk, memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Dia tidak dapat mengerti mengapa susuan dan rekannya tidak terbunuh dan malah kembali untuk mengklaim bahwa mereka telah mengambil alih Ola Universal. Kita harus tahu bahwa dia masih jauh dari mengendalikan kota angin yang menusuk. Bukankah terlalu cepat baginya untuk kembali? Dia tidak bisa membiarkan susuan dan yang lainnya memasuki kota.